Wang Yuer tersenyum lega. Tuan muda yang dimanjakan ini akhirnya sadar. Memang merupakan keputusan yang bijaksana bagi kepala Master Pagoda untuk membiarkan dia datang ke King Hai untuk mendapatkan pengalaman. Saat keduanya berbicara, pembunuhan terhadap Viperno. Satu juga telah berakhir. Kecuali pria bermata satu, tidak ada seorang pun yang masih hidup. Mayat ada di mana-mana dan darah mengalir di sepanjang geladak. Itu seperti neraka Asura. Mengerikan sekali. Mereka semua mati. Apa yang sedang terjadi? Apakah ada hantu? Melihat teman-teman hidupnya yang semuanya tergeletak di tanah, pria bermata satu itu bergumam pada dirinya sendiri. Matanya penuh ketakutan. Ku bilang, jangan main-main denganku. Tiba-tiba, suara yang menusuk tulang memasuki telinganya. Wang Zicheng. Bagaimana ini mungkin? Kapan dia naik kapal? Di mana dia sekarang? Tubuh lelaki bermata satu itu bergetar. Dia buru-buru melihat sekeliling, tapi kecuali mayat di tanah, dia tidak melihat apapun. Melihat betapa sombongnya kamu sebelumnya, aku pikir kamu punya banyak kemampuan. Ternyata kamu hanya sampah yang tidak berguna. Tawa mengejek itu terdengar lagi. Begitu suara itu turun, Wang Zicheng dan Kinfei yang muncul di depan pria bermata satu itu pada saat yang bersamaan. Anda. Pria bermata satu itu memandang keduanya dengan tercengang. Wang Zicheng bercanda, apakah Anda ingin bertanya mengapa Anda tidak dapat melihat kami ketika kami berada tepat di depan Anda? Pria bermata satu itu mengangguk. Ini terlalu aneh. Mereka datang dan pergi tanpa jejak. Apakah kedua hantu ini? Jika kamu ingin tahu, aku tidak akan memberitahumu. Katakan padaku, bagaimana kamu ingin mati? Wang Zicheng mencibir. Mata pria bermata satu itu bergetar. Dia buru-buru berlutut di tanah dan memohon, Tuan, saya tidak berani lagi. Tolong lepaskan saya kali ini. Hei, 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 apakah ini menarik? Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu ingin aku berlutut dan memohon ampun? Kamu bahkan mengatakan bahwa kamu ingin aku merangkak di antara kedua kakimu. Mengapa kamu berlutut sekarang? Di mana tulang punggungmu? Bangunlah dengan cepat. Aku hanya sampah. Aku tidak bisa menerima kamu berlutut. Wang Zicheng tersenyum ramah. Dia membungkuk dan membantu pria bermata satu itu berdiri. Jangan, jangan, jangan. Naga bermata satu buru-buru berlutut dan mundur beberapa langkah. Dia berkata dengan wajah menangis, Tuan, bisakah Anda berhenti menyiksa saya? Ya, ini semua salahku. Aku akan menamparkan diriku sendiri. Memukul. Pria bermata satu itu mengangkat tangannya dan menamparkan wajahnya sendiri berkali-kali. Ya, ya, ya. Itu saja. Jangan berhenti. Jika kamu berani berhenti, Yang Mulia akan menghancurkanmu. Wang Zicheng mengeluarkan kristal gambar. Apa yang sedang kamu lakukan? Qin Fei yang mengerutkan kening. Tentu saja untuk mengirim pesan ke Viper. Wang Zicheng tersenyum main-main saat battlekinya melonjak ke dalam image kristal. Mata Qin Fei yang berkedip. Pada akhirnya, dia mundur ke sudut di mana kristal gambar tidak dapat dijangkau. Weng. Sesaat kemudian. Bayangan ular beludak muncul. Hai. Wang Zicheng menyambutnya dengan hangat. Hem. Melihat naga bermata satu yang menamparnya dengan gila, lalu melihat mayat di tanah, mata Viper langsung menjadi gelap. Kamu tidak menyangka ini, kan? Bukan saja aku tidak mati, aku bahkan membunuh begitu banyak bawahanmu. Bagaimana itu? Apakah kamu puas dengan hadiah ini? Wang Zicheng menyeringai. Pupil mata Viper menyusut saat dia berkata dengan suara rendah, bagaimana caramu melakukannya? Itu bukan urusan anda. Jawab aku, kamu puas atau tidak? Wang Zicheng bertanya dengan agresif. Mata hijau Viper juga memancarkan cahaya dingin yang mengancam saat dia berkata, kamu terlalu kejam. Dia telah membunuh anak buahnya dan bahkan mengiriminya pesan. Ini jelas merupakan sebuah provokasi. Itu tidak benar. Bagaimana aku bisa kejam? Bukankah kamu yang memulainya terlebih dahulu? Mengapa kamu menyalahkanku sekarang? Wang Zicheng tampak tertekan. Viper mengepalkan tangannya dan wajahnya sangat jelek. Oh, Viper, aku tidak percaya kamu memiliki ekspresi seperti itu. Jarang sekali. Wang Zicheng tertawa mengejek. Jangan melangkah terlalu jauh. Viper berteriak dengan marah, tubuhnya penuh dengan niat membunuh. Jadi bagaimana jika aku mengganggumu? Gigit aku. Lupakan saja, aku terlalu malas untuk berbicara omong kosong denganmu. Sekarang, tentukan pilihanmu. Apakah kamu menginginkan nyawa Viper No? Satu atau naga bermata satu? Ingat, kamu tidak bisa bernegosiasi. Kamu hanya bisa memilih salah satu dari keduanya. Wang Zicheng menggoyangkan jarinya dan terkekeh. Mendengar ini, naga bermata satu langsung menatap ke arah Viper dengan tatapan memohon. Wang Zicheng mengangkat alisnya dan menatap naga bermata satu. Apakah aku memintamu untuk berhenti? Tamparan. Tubuh naga bermata satu gemetar saat dia menamparkan naga bermata satu itu lagi. Wajahnya hancur berkeping-keping. Viper melirik naga bermata satu dan kemudian ke Viper No. Satu, dia kemudian melihat ke arah Wang Zicheng dan berkata, Aku ingin naga bermata satu. Meskipun Viper No. Satu adalah artefak suci, naga bermata satu adalah kaisar tempur asli. Antara kaisar tempur dan artefak suci, dia pasti akan memilih kaisar tempur. Dia pernah mendengarnya. Naga bermata satu langsung meneteskan air mata. Wang Zicheng tidak terkejut dengan pilihan Viper. Dia tersenyum cerah dan berkata, Kamu benar-benar memiliki orang yang setia. Tapi maaf, aku hanya menggodamu. Sebelum dia selesai berbicara, dia tiba-tiba mengangkat kakinya dan menendang kepala naga bermata satu. Dengan suara retakan, kepala naga bermata satu itu meledak di tempat. Dia jatuh ke tanah dan mati. Wang Zicheng. Viper sangat marah. Matanya dipenuhi cahaya hijau, seperti binatang buas yang marah. Apakah hatimu sakit? Jangan khawatir, ini baru permulaan. Karena kamu ingin bermain, aku pasti akan bermain denganmu sampai akhir. Adapun Viper No. Satu ini, saya akan dengan senang hati menerimanya. Wang Zicheng tersenyum bangga. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan tubuh naga bermata satu dan yang lainnya terbang keluar dan jatuh ke laut. Mata Viper dingin saat dia mengucapkan kata demi kata, Wang, aku bersumpah, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Sama-sama kapan saja. Wang Zicheng menyeringai dan berkata, Jika kamu benar-benar marah, kamu bisa datang dan menyelesaikan masalah denganku sekarang. Aku akan memberimu koordinatnya. Bajingan, jangan terlalu bangga. Ular berbisa meraung. Ini bukan lagi sebuah provokasi, tetapi sebuah penghinaan langsung. Apakah aku sebangga itu? Oh iya, di mana banteng besar itu? Wang Zicheng bertanya. Hilang. Viper mengertakan gigi dan berkata. Wang Zicheng menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Sayang sekali, aku tidak sempat melihatmu seperti ini. Wang Zicheng. Viper mengertakan gigi dan meneriakan nama Wang Zicheng. Tinjunya yang terkepal erat mengeluarkan suara pecah. Jelas sekali dia sangat marah. Saya di sini, apakah Anda punya pesanan? Wang Zicheng menjadi semakin bersemangat saat dia memandang Viper dengan curiga. Viper akan meledak, matanya dipenuhi amarah, namun tiba-tiba dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, masih terlalu dini untuk merasa bangga. Wang Zicheng, mari kita tunggu dan lihat. Setelah mengatakan itu, sosok ilusi itu runtuh dan menghilang. Haha. Wang Zicheng segera tertawa dan menatap Kin Feiyang, apakah kamu melihat wajahnya? Sangat marah hingga akan berubah bentuk. Bagus, bagus sekali. Kin Feiyang memutar matanya. Membunuh bawahan orang lain, merampas artefak suci mereka, dan bahkan mengirimkan pesan untuk dipamerkan. Orang ini sangat jahat. Setelah beberapa saat, Wang Zicheng berhenti tertawa dan menatap Viper Wan. Dia mencondongkan tubuh ke arah Kin Feiyang dan berkata sambil tersenyum licik, Saudaraku, bisakah kita mendiskusikan sesuatu? Kin Feiyang hendak berbicara, tetapi saat ini, Wang Yuer dan Tuan Mudahau meninggalkan Raja Sage dan terbang. Setelah mendarat di depan mereka berdua, Tuan Mudahau langsung bertanya, apa kabar? Sangat bagus. Wang Zicheng tersenyum bangga. Tuan Mudahau memandang keduanya dengan kagum dan berkata, saya semakin mengagumi Anda. Jika Anda berdua bergabung, saya yakin api alkimia yang akan segera lahir akan mudah diperoleh. Kebetulan sekali. Itu juga yang kupikirkan. Kata Wang Zicheng. Kin Feiyang tersenyum tapi tidak mengatakan apapun. Beberapa hal sebaiknya tidak diungkapkan. Cukup mengetahuinya di dalam hati. Wang Zicheng melirik ketiganya dan terbatuk-batuk, kamu datang pada waktu yang tepat. Ada yang ingin kubicarakan denganmu. Apa? Tuan Mudahau bertanya. Raja Sage telah bersamaku selama ratusan tahun. Aku benar-benar tidak tega berpisah dengannya. Bisakah kamu mengembalikan Raja Sage kepadaku demi perkenalan kita? Tentu saja, aku tidak akan mengambilnya secara gratis. Viper Wan ini akan menjadi kompensasiku untukmu. Kata Wang Zicheng, matanya bersinar. Tentu saja, itu adalah artefak suci. Tidak masalah. Tuan Mudahau menganggup tanpa ragu dan tersenyum. Tidak. Kin Feiyang dan Wang Yuer berkata secara bersamaan. Keduanya memandang Wang Zicheng dengan ekspresi agak muram. Apa yang salah? Tuan Mudahau memandang mereka berdua dengan bingung. Wang Zicheng juga memasang tampang polos dan berkata, Mengapa kamu menatapku seperti itu? Aku benar-benar tidak bermaksud jahat. Kin Feiyang berkata dengan ringan, Sebaiknya kamu menggunakan itu untuk menipu orang lain. Apa maksudmu? Wang Zicheng mengerutkan keningnya. Kamu benar-benar tahu cara bersikap bodoh. Oke, karena kamu ingin aku menjelaskannya, maka aku akan menjelaskannya padamu. Karena Viper Wan telah dicuri, Viper pasti tidak akan melepaskannya. Dengan kata lain, Viper nomor satu ini adalah kentang panas. Siapapun yang mendapatkannya harus menghadapi pembalasan dari Viper. Kamu ingin mengalihkan kemarahan Viper kepada kami. Itu rencana yang bagus. Sayangnya, tidak semua orang bodoh yang bisa dipermainkan olehmu. Kin Feiyang mencibir. Pria yang cerdik. Wang Zicheng bergumam, merasa sangat kesal. Dia mengira mereka bertiga akan setuju karena dia begitu tulus, tapi dia tidak menyangka mereka akan mengetahui trik kecilnya pada saat pertama. Ketika Tuan Mudahau mendengar kata-kata Kin Feiyang, dia tiba-tiba menyadari bahwa ada rahasia di baliknya. Jangan pernah berpikir tentang Raja Sage. Adapun Viper Wan ini, terserah kamu mau atau tidak. Ayo pergi. Kin Feiyang berkata dengan dingin dan terbang menuju Raja Sage bersama Wang Yuer dan Tuan Mudahau. Wang Zicheng berdiri sendirian di Viper Wan, melihat ke belakang ketiganya dengan wajah muram. Mendesah. Aku tiba-tiba merasa sangat lelah. Tuan Mudahau menghela nafas. Apakah begitu? Kin Feiyang tersenyum tipis. Ya, saya benar-benar tidak mengerti. Mengapa semua orang harus bersekongkol satu sama lain? Tidak bisakah orang lebih percaya satu sama lain? Lihatlah Wang Zicheng. Setiap kata, setiap tindakan, dan bahkan setiap pandangan menyembunyikan konspirasi. Bukankah itu melelahkan? Tuan Mudahau mengerutkan kening. Sebenarnya, kamu tidak bisa menyalahkan dia. Karena ini adalah jalan dunia. Bahkan jika dia tidak bersekongkol melawan orang lain, orang lain akan bersekongkol melawannya. Singkatnya, untuk bertahan hidup di dunia ini, Anda harus berhati-hati terhadap semua orang. Kata Kin Feiyang. Saya tidak suka dunia seperti ini. Tuan Mudahau menggelengkan kepalanya, merasa kesal. Kin Feiyang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Aku juga tidak menyukainya. Apakah Wang Zicheng menyukainya? Dia pasti juga tidak menyukainya, tapi kita tidak punya pilihan. Kita harus menghadapinya. Baiklah. Saya telah mendapat pelajaran penting lainnya. 1022. Haruskah aku mencoba merebut kapal perang Sein King? Di Viperno 1, Wang Zicheng sedang berjuang. Dia tidak bisa melepaskan kapal Sage King, tapi dia memiliki beberapa kekhawatiran. Kekhawatiran ini adalah Wang Yuer. Dia tidak peduli dengan kekuatan Kin Feiyang dan Tuan Hao, tetapi tingkat kultivasi Wang Yuer setara dengan miliknya. Tentu saja. Jika itu adalah orang lain dengan level yang sama, dia juga tidak akan peduli. Karena dia yakin bisa menekan pihak lain meski dia tidak menggunakan teknik terlarang. Ini adalah kepercayaan dirinya sebagai salah satu dari 10 pahlawan King Hai. Tapi setelah beberapa hari bergaul dengan Wang Yuer, dia samar-samar merasa bahwa kekuatannya mungkin tidak kalah dengan miliknya. Tanpa menggunakan teknik terlarang, dia benar-benar tidak memiliki kepercayaan diri. Bahkan jika dia menggunakan teknik terlarang, sulit untuk menjamin bahwa Wang Yuer tidak memiliki cara lain untuk bersaing dengan teknik terlarang. Bagaimanapun, Wang Yuer berasal dari kota ilahi. Meskipun dia tidak tahu siapa Wang Yuer, tidak sulit untuk menilai dari kesombongan yang biasanya ditunjukkan Wang Yuer bahwa dia tidak boleh kalah dengan Kin Feiyang. Oleh karena itu, dia tidak berani menganggap entengnya. Lupakan. Perjalanan masih panjang. Perlahan-lahan saya akan menemukan peluang di masa depan. Pada akhirnya, Wang Zicheng, yang ragu-ragu sejenak, melepaskan gagasan untuk merebut kapal Raja Sage untuk sementara waktu. Kemudian, dia memotong jarinya dan meneteskan darah ke Viperno. Satu untuk mengikatnya. Setelah kontrak darah selesai, dia menyingkirkan Viperno. Satu dan mengejar Kin Feiyang dan dua lainnya. Pada saat yang sama, dia berkata dengan marah, kalian bertiga, sekarang kita adalah teman. Apakah pantas bagimu untuk meninggalkanku seperti ini? Tunggu aku. Pada saat yang sama. Di pulau tertentu. Wang Zicheng, kamu bajingan, beraninya kamu membunuh bangsaku, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Di puncak gunung. Viperno berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, dan cahaya dingin muncul di matanya. Selanjutnya tubuhnya dikelilingi kabut hijau tua. Bunga-bunga dan pepohonan di sekitarnya semuanya layu dan layu. Tidak jauh dari situ, beberapa binatang suci jatuh ke tanah, mulutnya berbusa dan bergerak-gerak dengan liar. Jelas sekali. Kabut ini mengandung racun yang kuat. Apakah berguna untuk berbicara keras? Jika Anda ingin balas dendam, ambil tindakan. Tiba-tiba, suara serak terdengar. Siapa? Wajah Viperno berubah, dan dia dengan cepat melihat sekeliling. Sebenarnya ada seseorang yang bisa bersembunyi dari akal sehatnya dan memasuki pulau ini tanpa mengeluarkan suara. Suara mendesing. Tinggi di langit. Seorang lelaki tua berjubah hijau turun dari langit dan mendarat di kehampaan di depan Viperno. Dia memiliki rambut putih dan janggut putih, penampilan yang baik hati, dan pakaian hijaunya yang bersih, membuatnya tampak seperti seorang ahli yang hidup dalam pengasingan dan memancarkan aura dunia lain. Aura yang sangat kuat. Ketika Viperno melihat ke arah lelaki tua berjubah hijau itu, pupil matanya mengerut. Sebagai salah satu dari sepuluh pahlawan laut biru, dia telah melihat berbagai macam pakar. Namun, dia tidak tahu tingkat kultifasi lelaki tua di depannya. Ayo buat kesepakatan. Orang tua berjubah hijau itu mengamati Viperno dan tersenyum tipis. Kesepakatan apa? Viperno mengerutkan kening. Orang tua berjubah hijau itu berkata, bantu aku membunuh seseorang. Setelah kamu selesai, aku akan memberimu keberuntungan. Viperno tertegun dan bertanya, bunuh siapa? Seseorang bernama leluhurmu. Orang tua berpakaian cian melambaikan tangannya saat sosok Kinfei yang muncul di udara dengan ki pertempurannya. Viperno mengukur sosok Kinfei yang alisnya perlahan berkerut saat dia bertanya, seperti apa kultifasinya? Di mana dia sekarang? Dia adalah orang suci pertempuran bintang dua. Dia bersama Wang Zicheng sekarang. Wang Zicheng mampu membunuh anak buahmu dan membawa pergi Viperno karena dia. Kata lelaki tua berjubah hijau itu. Viperno berkata, itu tidak mungkin. Saya baru saja berbicara dengan Wang Zicheng. Saya tidak melihat orang ini sama sekali. Orang ini sangat pintar. Dia mungkin tidak ingin menarik perhatianmu. Itu sebabnya dia tidak mendukung Wang Zicheng saat kamu berkomunikasi. Momong-momong, aku akan memberitahumu satu hal lagi. Wang Zicheng tidak mengambil kembali Raja Sage. Teman orang inilah yang mengendalikannya. Orang tua berjubah hijau itu tersenyum. Berengsek. Mata Viperno berkedip-kedip, tapi kemudian dia bertanya dengan bingung, karena kamu sangat mengenalnya dan dia sangat kuat. Kenapa kamu tidak melakukannya sendiri? Memang sangat mudah bagi orang tua ini untuk membunuhnya. Namun, ada alasan mengapa orang tua ini tidak dapat melakukannya secara pribadi. Soal alasannya, jangan tanya. Jawab saja aku. Maukah kamu melakukannya atau tidak? Kata lelaki tua berjubah hijau itu. Tidak. Viperno bahkan tidak memikirkannya dan menggelengkan kepalanya. Hmm. Orang tua berjubah hijau itu tercengang. Dia mengerutkan kening dan berkata, Mengapa kamu tidak bertanya padaku apa yang akan kuberikan padamu dulu? Viperno mencibir dan berkata, Dibandingkan dengan apa yang disebut keberuntungan, aku lebih menghargai hidupku. Mengapa kamu mengatakan itu? Orang tua berjubah hijau itu bertanya dengan penuh minat. Kamu tidak perlu berpura-pura lagi. Jika kamu tidak berani membunuhnya, bagaimana dia bisa menjadi orang yang sederhana? Anda ingin saya menjadi umpan meriam hanya karena beberapa keuntungan. Anda telah meremehkan saya. Viperno mencibir. Sepuluh pahlawan Laut Azure memang luar biasa. Namun, itu bukan terserah kamu apakah kamu ingin melakukannya atau tidak. Orang tua berjubah hijau itu terkekeh. Namun, Viperno melihat sedikit rasa dingin di senyuman lelaki tua itu. Dia berbalik tanpa ragu dan ingin melarikan diri. Ledakan. Namun, aura kaisar yang menakutkan memenjarakannya dalam kehampaan. Kaisar aura ini. Setidaknya itu adalah kaisar tempur bintang lima. Siapa kamu? Wajah Viperno menjadi pucat saat dia berteriak dengan marah. Suara mendesing. Orang tua berjubah hijau itu tidak menjawab. Dia berjalan ke arah Viperno dan mengeluarkan botol giok transparan dari tas kosmos miliknya. Botol giok itu setengah terisi dengan cairan hitam. Apa yang sedang kamu lakukan? Viperno panik saat melihat botol giok itu. Meskipun dia tidak tahu apa itu, dia tahu itu bukanlah sesuatu yang baik. Bukankah kamu terkenal karena menggunakan racun di Laut Azure? Aku akan memberimu kesempatan sekarang. Jika kamu bisa menghilangkan racun ini dalam tiga hari, aku akan melepaskanmu. Namun, jika kamu tidak bisa melakukannya, kamu harus menyelesaikan tugas ini untukku. Orang tua berjubah hijau itu tersenyum dan menuangkan setetes racun. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan racun itu masuk ke mulut Viperno. Berikutnya, orang tua berjubah hijau itu menarik auranya dan mundur beberapa langkah. Dia memandang Viperno dengan tenang. Ah! Efeknya langsung terasa. Viperno segera terbaring di kehampaan dan melolong sedih. Gumpalan kabut hitam dengan cepat naik dari kulit hijaunya dan bahkan menyebar ke mata dan bibirnya. Bagaimana ini mungkin? Saya telah menguji racun selama bertahun-tahun dan saya kebal terhadap semua racun. Bagaimana racun itu bisa meracuni saya? Racun macam apa ini? Viperno bergumam pada dirinya sendiri karena terkejut. Selalu ada orang yang lebih baik darimu. Kamu hanyalah katak di dalam sumur. Orang tua berjubah hijau itu meletakkan tangannya di belakang punggung. Ada senyuman tipis di wajah lamanya, tapi ada sedikit rasa jijik. Seekor katak di dalam sumur. Beraninya kamu mengatakan bahwa aku, Viperno, adalah seekor katak di dalam sumur. Haha! Mendengar perkataan lelaki tua berjubah hijau itu, Viperno menengada ke langit dan tertawa liar. Kepanikan sebelumnya menghilang. Apa yang Anda tertawakan? Orang tua berjubah hijau itu mengangkat alisnya. Aku menertawakan kebodohanmu. Jika kamu menggunakan metode lain untuk menghadapiku, aku mungkin tidak bisa berbuat apa-apa. Namun, menggunakan racun untuk menghadapiku adalah keputusan terburuk yang pernah kamu buat dalam hidupmu. Viperno menyeringai pada lelaki tua berjubah hijau itu dan dengan cepat mengeluarkan botol giok dari tas kiankun miliknya. Botol giok itu setebal ibu jari dan setengahnya berisi cairan. Namun, warnanya tidak hitam. Warnanya putih susu dan berkilau. Samar-samar memancarkan aura suci. Orang tua berjubah hijau itu memandangi botol giok itu dengan rasa ingin tahu. Apakah kamu tahu apa ini? Ini adalah penawar racun yang telah kuhabiskan selama 10 tahun dan upaya yang tak terhitung jumlahnya untuk menciptakannya. Ini disebut air suci. Biarku beritahu, air suci ini lebih bermanfaat daripada pil penawar racun. Bahkan bisa disebut racun tanpa racun. Setelah mengatakan itu, Viperno menuangkan setetes air suci dan menaruhnya ke dalam mulutnya. Apakah benar-benar dapat didetoksifikasi tanpa racun? Orang tua berjubah hijau itu tersenyum tipis. Tentu saja. Saya sangat yakin dengan air suci. Viperno menganggup dengan pasti. Kalau begitu, mari kita tunggu dan lihat. Orang tua berjubah hijau itu terkekeh dan ada sedikit antisipasi di matanya. Viperno memandangnya dengan murung dan duduk bersila di udara. Dia memejamkan mata dan merasakan racun di tubuhnya. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Mustahil. Tiba-tiba. Viperno membuka matanya dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Ada sedikit kekecewaan di mata lelaki tua berjubah hijau itu. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, sepertinya apa yang disebut air suci itu tidak terlalu berguna. Tidak. Ini adalah air suci yang telah aku ciptakan selama 10 tahun. Bagaimana bisa tidak ada gunanya? Ya, pasti jumlahnya tidak cukup. Viperno menggelengkan kepalanya dan meminum beberapa tetes air suci lagi. Namun, tetap tidak mendetoksifikasi racunnya. Kenapa seperti ini? Mengapa? Aku tidak percaya. Viperno menjadi gila dan meminum seluruh botol air suci. Namun, itu tetap saja sia-sia. Apakah ini benar-benar tidak berhasil? Saya telah menghabiskan 10 tahun melakukan sesuatu yang tidak berarti. Dia tidak mau menerima kenyataan ini, tetapi kebenaran ada di hadapannya. Dia perlahan pingsan dan duduk di udara seperti tumpukan lumpur. Matanya redup dan tak bernyawa. Jelas sekali. Hasil ini merupakan pukulan besar baginya. Orang tua berjubah hijau melihat botol giok di tangannya dan melangkah mendekat. Dia mengambil botol giok dan mengendusnya. Berikutnya. Dia menghancurkan botol giok dan mengambil sebagian darinya. Ada air suci di benda itu. Dia meletakkannya di dekat mulutnya dan menjilat air suci pada potongan itu. Dia kemudian mencicipinya dengan hati-hati. Sesaat kemudian. Mata lelaki tua berjubah hijau itu berbinar. Dia menunduk dan menatap Viperno. Dia tersenyum dan berkata, 10 tahun kerja kerasmu tidak sia-sia. Hem. Viperno menatapnya dengan bingung. Orang tua berjubah hijau itu berkata, air suci ini memang bisa menyembuhkan ratusan racun. Bahkan hampir tidak bisa menyembuhkan racun kalajengking haus darah. Viperno berkata, lalu kenapa aku tidak bisa menyembuhkan racunmu? Ini sangat sederhana. Racun itu bahkan lebih mengerikan daripada racun kalajengking haus darah. Kata lelaki tua berjubah hijau itu. Ledakan. Mendengar itu. Tubuh dan pikiran Viperno bergetar seperti disambar petir. Itu bahkan lebih mengerikan daripada racun kalajengking haus darah. Bagaimana orang di dunia ini bisa mengembangkan racun yang begitu mengerikan? Baiklah. Orang tua ini dapat melihat bahwa kamu sudah kehabisan akal. Jadi berhentilah meronta dan patuhi apa yang orang tua ini katakan. Setelah selesai, orang tua ini akan memberimu penawarnya. Setelah lelaki tua berjubah hijau itu selesai berbicara, dia mengeluarkan botol giyok lainnya. Di dalamnya ada cairan berwarna merah. Dia menyerahkannya kepada Viperno dan berkata, ini bisa dianggap sebagai penawarnya, tapi ini hanya bisa menekan racun di tubuhmu untuk sementara. Simpanlah, jangan mati sebelum menyelesaikan misi. Viperno memandang lelaki tua berjubah hijau itu dan kemudian ke botol giyok. Pada akhirnya, dia mengangkat tangannya dan mengambil botol giyok itu. Orang tua ini akan menunggu kabar baikmu. Kata lelaki tua berjubah hijau itu sambil tersenyum. Kemudian, dia berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang dari pandangan Viperno. Bajingan sialan. Viperno mengumpat dengan marah. Ekspresinya sangat ganas. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya, menelan setetes cairan merah dan mengeluarkan kristal gambar. Berdengung. Segera. Seorang wanita yang menawan dan cantik muncul dan membungkuh. Salam, Tuan Viperno. Viperno berkata dengan murung, beritahu semua orang untuk mencari keberadaan Wang Zicheng. Apa maksudmu, Tuhan? Wanita cantik itu terkejut. Lakukan saja apa yang aku katakan. Begitu kamu menemukannya, segera beritahu aku. Kata Viperno. Ya. Wanita cantik itu menanggapi dengan hormat, dan hantu itu menghilang. Wang Zicheng. Leluhurmu. Dan benda tua itu. Kalian semua, ingat ini. Siapapun yang memprovokasiku, Viperno tidak akan mendapatkan akhir yang baik. 1023. Mengaum. Guyuran. Laut pedalaman, barat daya. Di langit di atas laut, binatang laut terus mengaum. Ada yang sebesar gunung, ada pula yang sekecil batu besar. Mereka memancarkan aura mengerikan. Laut di bawahnya bergulung dan memekatkan telinga. Mata ganas mereka tertuju pada sebuah kapal raksasa di bawah. Itu adalah Raja Sage. Di haluan kapal, Wang Yuer berdiri melawan angin. Kulitnya sehalus es, dan rambut hitamnya menari-nari tertiup angin. Dia tampak seperti peri yang hendak menunggangi angin. Qin Fei Yang, Tuan Mudahao, dan Wang Zicheng duduk di samping dan bermeditasi. Sudah lima hari sejak mereka merebut Viperno. Dalam lima hari ini, selain gangguan terhadap berbagai binatang laut, hal itu dianggap damai. Raja Sage juga berlayar ke kedalaman laut pedalaman. Menurut Wang Zicheng, mereka hanya berjarak dua hari dari lokasi api alkimia. Dan mereka bertemu lebih banyak lagi binatang laut. Mengaum. Ditemani oleh raungan yang memekatkan telinga, binatang laut dari segala arah menerkam Raja Sage. Namun, Wang Yuer tidak panik sama sekali. Dia bahkan tidak melihat ke arah mereka saat dia mendorong Raja Sage ke depan. Berdengung. Bang. Ketika binatang laut menerkam mereka, tirai tipis tiba-tiba muncul di sekitar Raja Sage. Segera setelah. Binatang laut dikirim terbang satu demi satu. Raja Sage adalah artefak ilahi. Kecuali kaisar binatang muncul, tidak ada yang bisa masuk ke area terlarang ini dan melukai Kinfei Yang dan tiga lainnya. Satu jam berlalu. Wang Yuer tiba-tiba melihat ke kiri dan berbisik, ada sebuah pulau di sana. Kinfei Yang dan dua lainnya membuka mata dan melihat ke atas. Memang ada sebuah pulau beberapa mil jauhnya. Itu sangat besar, dengan diameter sekitar 50 hingga 60 mil. Namun, pulau itu tandus dan dipenuhi bebatuan. Di tengah pulau, ada sebuah batu besar yang memancarkan cahaya merah tua. Itu seperti pedang ajaib berlumuran darah yang mengjulang tinggi ke langit. Pupil mata Wang Zicheng sedikit mengecil saat dia berkata dengan suara rendah, jangan mendekati pulau itu. Apakah ada masalah? Tuan Muda Hao bingung. Ya. Pulau itu disebut pulau setan. Tak satu pun makhluk yang masuk ke pulau itu bertahan hidup. Itu salah satu dari tiga tempat paling berbahaya di Laut Pedalaman. Wang Zicheng sangat berbahaya. Kinfei Yang dan dua lainnya terkejut. Ya. Dikatakan bahwa ada kekuatan misterius di Pulau Iblis yang dapat merampas kekuatan hidup dan umur makhluk hidup. Dan begitu Anda masuk, rasanya seperti memasuki penjara. Tidak ada jalan keluar. Jangan mengira aku mencoba menakutimu. Suatu kali, aku melihat kaisar tempur bintang dua dengan mataku sendiri. Dia berpikir bahwa dia cukup kuat untuk masuk ke Pulau Iblis meskipun ada saran dari rekan-rekannya. Pada akhirnya, umurnya perlahan dirampas oleh kekuatan misterius itu hingga akhirnya dia mati dalam keputusasaan. Wang Zicheng berkata dengan suara rendah. Kinfei Yang dan dua lainnya saling memandang. Bahkan Battletirx tidak dapat bertahan setelah masuk. Bukankah itu terlalu menakutkan? Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa mendekat dan melihatnya. Pulau itu penuh dengan kerangka manusia dan hewan laut. Kata Wang Zicheng. Tuan Mudahau bertanya, apakah berbahaya jika kita mendekat? Wang Zicheng menggelengkan kepalanya. Selama kamu tidak melangkah ke pulau itu, hidupmu tidak akan dalam bahaya. Semangat Tuan Mudahau terangkat. Dia menoleh ke arah Wang Yuer dan berkata, kakak, ayo kita pergi dan melihat. Anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau. Wang Yuer menggelengkan kepalanya. Sambil berpikir, kapal Raja Sage perlahan berbalik dan menuju Pulau Iblis. Melihat kapal Raja Sage menuju Pulau Iblis, binatang laut yang mengejar mereka semua berhenti di kehampaan. Mata mereka yang awalnya berkedip-kedip dengan cahaya yang ganas langsung dipenuhi rasa takut. Dong. Segera setelah itu, mereka terjun ke laut satu demi satu dan menghilang. Melihat reaksi binatang laut itu, mata Qin Fei yang berkedip. Tampaknya Pulau Iblis ini bukanlah tempat yang bagus. Segera. Kapal Sage King tiba di depan Pulau Iblis. Hanya ada jarak setengah mil antara keduanya. Wang Yuer tidak berani mendekat dan menghentikan kapal Sage King. Pada titik ini, tidak ada satupun binatang laut yang keluar dan menimbulkan masalah. Tepatnya, tidak ada satupun binatang buas di laut sekitar Pulau Iblis. Selain suara angin dan ombak, ada keheningan yang mematikan. Wang Zicheng berdiri dan menatap Pulau Iblis. Dia memperingatkan lagi, jangan bermental kebetulan. Faktanya, bahkan tanpa peringatannya, Qin Fei yang dan dua lainnya tidak berani masuk. Karena mereka sudah melihat kerangka di Pulau Iblis. Sepanjang pandangan mereka, ada tumpukan tulang putih. Ini tidak bisa lagi digambarkan sebagai mengejutkan. Itu adalah segunung mayat dan lautan tulang. Itu adalah neraka Asura. Itu membuat bulu kepala seseorang berdiri tegak. Tiba-tiba, Qin Fei yang sepertinya memikirkan sesuatu. Dia menoleh untuk melihat ke arah Wang Zicheng dan berkata, Anda baru saja mengatakan bahwa ada kekuatan misterius di pulau itu yang dapat merampas vitalitas dan umur makhluk hidup. Ya, Wang Zicheng mengangguk. Qin Fei yang berkata, kamu juga mengatakan bahwa Pulau Iblis itu seperti sangkar yang tidak bisa kamu keluarkan. Ya, Wang Zicheng mengangguk lagi. Qin Fei yang melihat ke Pulau Iblis lagi, dengan sedikit keterkejutan di matanya. Dia memikirkan Pegunungan Naga Hitam. Jika apa yang dikatakan Wang Zicheng benar, maka tempat ini sama persis dengan Pegunungan Naga Hitam. Wang Yuer tiba-tiba melihat ke samping dan berkata dengan heran, hei, lihat, ada pulau lain di sana. Qin Fei yang dan Tuan Mudahau mengangkat kepala dan melihat. Memang ada pulau lain beberapa mil jauhnya dari Pulau Setan, tetapi pulau itu jauh lebih kecil dari Pulau Setan, lebarnya hanya sekitar 5 atau 6 mil. Di pulau itu, jejak samar pepohonan dan binatang laut bisa terlihat. Tuan Mudahau berkata dengan heran, Saudara Wang, pulau itu tidak mungkin Pulau Safage, kan? Bagaimana bisa ada begitu banyak Pulau Safage? Itu hanya pulau biasa, ada beberapa binatang laut di sana. Namun, dulunya ada reruntuhan di pulau itu, tapi sudah kita tersapu. Wang Zicheng tersenyum licik. Qin Fei yang berkata, apakah ada banyak reruntuhan di laut dalam? Tentu saja ada. Terutama di laut dalam. Jika beruntung, Anda bisa menemukannya dalam waktu setengah tahun. Namun, ada kaisar binatang kuat yang bersembunyi di laut dalam. Orang biasa tidak berani menjelajah. Kadang-kadang, aku akan turun untuk mencarinya sambil lalu. Kata Wang Zicheng. Qin Fei yang mengangguk. Kata-kata Wang Zicheng mengungkapkan sebuah informasi yang sangat penting. Kaisar bis biasanya mengintai di laut dalam. Dengan kata lain, kaisar binatang jarang muncul di permukaan laut. Selama mereka tidak turun ke dasar laut, mereka tidak akan menemui bahaya yang fatal. Wang Zicheng berkata, jangan buang waktu. Ayo cepat. Wang Yuer mengangguk dan mengarahkan Raja Sage ke arah barat daya. Qin Fei yang telah memperhatikan pulau iblis, dan cahaya aneh berkedip di kedalaman matanya. Setelah Raja Sage pergi, sesosok tubuh tiba-tiba bergegas keluar dari pulau kecil di sebelah pulau iblis. Itu adalah seorang lelaki tua dengan rambut acak-acakan dan wajah kotor. Dia berusia lima puluhan, mengenakan jubah hitam lusuh dan memegang tongkat lusuh berkepala ular di tangannya. Orang tua berjubah hitam itu memandang Raja Sage dari jauh. Matanya, yang tersembunyi di balik rambutnya, memancarkan cahaya hijau samar, memberikan perasaan dingin seperti mata ular. Apalagi ada tato ular di antara alisnya, persis seperti pria bermata satu itu. He he, akhirnya aku menemukanmu. Tiba-tiba, orang tua berjubah hitam itu terkekeh, terlihat agak galak. Lalu, dia mengeluarkan kristal gambar. Berdengung. Segera, sosok ilusi seorang wanita glamor muncul. Wanita cantik itu bertanya, ular hitam, apakah ada kabar? Orang tua berjubah hitam itu berkata, ada berita. Mereka berada di dekat pulau iblis dan harus bersiap untuk pergi ke pulau naga darah. Bukankah pulau naga darah tempat lahirnya api alkimia? Sepertinya mereka semua mengincar api alkimia. Kata wanita cantik itu. Orang tua berjubah hitam itu mengangguk. Oke, tunggu aku di sana. Aku akan segera menemuimu. Setelah wanita cantik itu selesai berbicara, gambaran itu dengan cepat menghilang. Sekitar 100 napas kemudian, wanita cantik itu tiba di langit di atas pulau iblis. Yang menemaninya adalah lebih dari 200 pria kekar, semuanya tampak galak dan garang. Di antara alis mereka, ada tato ular berbisa. Jelas sekali. Mereka semua adalah bawahan ular itu. Ledakan. Berikutnya. Wanita cantik itu melambaikan tangannya, dan sebuah kapal besar muncul dari udara tipis dan mendarat di laut di bawah, menimbulkan gelombang besar. Bentuk dan ukuran kapalnya persis sama dengan ular nomor satu, dan juga memancarkan sein aura yang menakutkan. Satu-satunya perbedaan adalah bendera di tiangnya bertuliskan, Dua. Ayo pergi. Wanita cantik itu melambaikan tangannya dan memimpin sekelompok pria kekar untuk mendarat di de kapal satu demi satu. Kemudian wanita cantik itu melihat sekeliling dan segera melihat lelaki tua berjubah hitam berdiri di langit di atas pulau. Wanita cantik itu berteriak, Ular hitam, di mana laki-lakimu? Orang tua berjubah hitam itu terkekeh dan melambaikan tangannya. Kapal besar lainnya naik ke udara dari aliran pegunungan di pulau di bawahnya. Kapal besar itu tampak persis sama dengan viper nomor satu. Satu-satunya perbedaan adalah bendera di tiang kapal yang bertuliskan, Tiga. Ada juga sekelompok orang yang berdiri di atas kapal, semuanya tampak garang. Jelas sekali bahwa mereka bukanlah orang baik. Orang tua berjubah hitam itu melompat dan mendarat di haluan kapal. Kemudian dia mengarahkan kapalnya untuk mendarat di laut dan berlari menuju wanita cantik itu. Setelah kedua kelompok orang itu bertemu, lelaki tua berjubah hitam itu segera memandang ke arah wanita cantik itu dan berkata dengan nada menghina, pria bermata satu itu benar-benar tidak berguna. Dia tidak hanya kehilangan nyawanya, tetapi dia juga kehilangan ular no. Satu, satu. Apa maksudmu? Wanita cantik itu curiga. Aku baru saja melihatnya dengan mataku sendiri. Dua orang suci pertempuran bintang sembilan, satu orang suci pertempuran bintang satu, dan satu orang suci pertempuran bintang dua. Apa yang bisa mereka lakukan dengan tingkat pengolahan mereka yang lemah? Orang tua berjubah hitam itu tertawa sinis. Sangat lemah. Wanita cantik itu terkejut dan kemudian bertanya dengan bingung, jika mereka begitu lemah, bagaimana pria bermata satu bisa mati? Orang tua berjubah hitam itu berkata, dia pasti ceroboh dan dilumpuhkan oleh Wang Zicheng. Itu masuk akal. Lagipula, bukan karena Wang Zicheng tidak bisa mengaktifkan teknik terlarang, dia hanya tidak bisa mengaktifkannya begitu saja. Wanita cantik itu menganggup dan berkata sambil berpikir. Itu benar. Di saat kritis hidup dan mati, Wang Zicheng pasti tidak akan menunggu kematian. Jadi saat kita menyusul mereka nanti, kita tidak bisa sembarangan seperti manusia bermata satu. Kata lelaki tua berjubah hitam itu. Wanita cantik itu tersenyum dingin dan berkata, kamu tidak perlu memberitahuku hal itu. Aku tahu. Kalau begitu ayo pergi. Mata lelaki tua berjubah hitam itu berkilat dingin. Kapal di bawah kakinya tiba-tiba berubah menjadi aliran cahaya dan menerobos ombak. 1024. Retakan. Langit laut pedalaman dipenuhi awan gelap, kilat, dan guntur setiap hari. Gemuruh. Kedua kapal raksasa itu bagaikan dua monster yang memamerkan taring dan mengacungkan cakarnya, berlari liar di permukaan laut. Kami sudah menyusul. Orang tua berjubah hitam itu memandang ke laut di depan, dan pupil matanya tiba-tiba mengerut, memancarkan sinar cahaya dingin. Di cakrawala depan, ada sebuah kapal raksasa yang bergerak maju. Itu adalah Raja Sage. Wanita cantik itu menatap ke arah Raja Sage dan berkata sambil tersenyum, jangan bunuh Wang Zicheng nanti. Mengapa? Orang tua berjubah hitam itu mengangkat alisnya. Dia dulu meremehkanku saat melihatku. Kali ini, aku ingin dia berinisiatif berbaring di depanku dan menjilat jari kakiku. Bibir merah wanita cantik itu sedikit melengkung, dipenuhi aura liar dan mesum. Ketika para pria kekar di kedua kapal mendengar ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap bibir merah wanita cantik dan puncak kembar yang megah itu, mulut mereka kering. Dasar perempuan jalang yang bebas pilih-pilih. Namun, orang tua berjubah hitam itu mengutuk dalam hatinya, mata tuanya penuh dengan rasa jijik. Kemudian, dia menatap Raja Sage dan bertanya, apakah Lord Viper punya instruksi lain? Ya. Tidak peduli apa hasil akhirnya, pria bernama leluhurmu itu harus mati. Kata wanita cantik itu. Leluhurmu. Orang tua berjubah hitam itu bergumam dan tersenyum sinis. Sulit baginya untuk tidak mati setelah bertemu dengan kita. Raja bijaksana. Itu Saint Aura. Wang Yuer tiba-tiba menoleh dan menatap laut di belakangnya. Saat dia melihat dua kapal raksasa itu, ekspresinya langsung berubah. Apa yang salah? Qin Fei Yang dan dua lainnya terkejut dan segera menoleh untuk melihat. Tidak baik. Ekspresi Wang Zicheng juga berubah. Tuan Mudahau berkata dengan heran, kedua kapal raksasa itu tampaknya adalah artefak suci. Bukan seperti itu, sebenarnya itu satu. Wang Zicheng berkata dengan suara yang dalam. Apa yang sedang terjadi? Qin Fei Yang mengerutkan kening. Wang Zicheng berkata, apakah kamu melihat dua bendera di kapal? Qin Fei Yang dan dua lainnya memusatkan pandangan mereka dan segera melihat pola ular berbisa di bendera. Mereka adalah kaki tangan Viper. Tuan Mudahau berkata dengan heran. Ya, Viper memiliki total tiga artefaksin. Mereka adalah Viper satu, Viper dua, dan Viper tiga. Dan ketiga senjata suci ini masing-masing dikendalikan oleh naga bermata satu, ular hitam, dan ular merah. Kalian semua tahu naga bermata satu, dan ular hitam adalah lelaki tua berjubah hitam yang berdiri di atas Viper nomor tiga. Dia yang paling kejam dari ketiganya. Siapapun yang jatuh ke tangannya akan disiksa sampai mati. Dan wanita cantik di Viper no. Dua adalah ular merah. Wanita ini memiliki sifat yang penuh nafsu. Kenikmatan terbesarnya adalah merayu pria, lalu ketika mereka sedang berhubungan S3 kilodetik, dia akan menggorok leher mereka ketika mereka tidak siap. Kata Wang Zicheng. Sangat kejam. Tuan Mudahau tercengang. Wang Zicheng berkata, yang terpenting, keduanya adalah kaisar tempur bintang satu. Mereka semua. Murid Kinfei yang menyusut. Jika hanya ada satu kaisar tempur bintang satu, mereka masih bisa menggunakan metode lama untuk membunuhnya dengan kecepatan kilat. Tapi dua kaisar tempur bintang satu tidak akan mudah untuk dihadapi. Bahkan ular hitam dan ular merah pun dikirim. Sepertinya Viper benar-benar melawanku kali ini. Bagaimanapun, kita dalam masalah kali ini. Wang Zicheng mengusap kepalanya yang akan meledak dan sangat kesal. Tuan Mudahau mengangkat alisnya dan menundukkan kepalanya untuk merenung. Tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan memandang Wang Yuer, kakak, kenapa kamu tidak menggunakan seni pesona untuk membuat mereka saling membunuh atau mengusir mereka? Seni pesona. Wang Zicheng terkejut dan memandang Wang Yuer dengan curiga. Wang Yuer mengabaikan Wang Zicheng dan melirik orang-orang di Viper No. 2 dan No. 3. Dia berkata, bagi orang-orang seperti mereka yang dipenuhi dengan keinginan, seni pesona memang dapat dengan mudah mengendalikan mereka, tetapi itu hanya terbatas pada kombat para suci. Ular hitam dan ular merah keduanya adalah kaisar tempur. Tidak bisakah kamu mengendalikan mereka dengan paksa? Tuan Mudahau bertanya. Tidak. Tapi mungkin bisa membuat mereka sedikit bingung. Kata Wang Yuer. Qin Fei yang berkata, jangan mengambil risiko dan memikirkan cara lain. Wang Zicheng berkata, tidak ada cara lain selain lari. Lalu lari. Qin Fei yang berkata tanpa ragu-ragu. Jika mereka bertarung langsung, bahkan jika mereka bisa membunuh orang-orang ini, mereka pasti akan membayar mahal, jadi lebih baik melarikan diri saja. Dengan seni penyembunyiannya, sangat mudah untuk melarikan diri. Dia memandang Wang Yuer dan berkata dengan suara rendah, cepat singkirkan kapal Sage King. Di hadapan musuh yang kuat, Wang Yuer tidak berani lalai. Dia membubung ke langit seperti kilat dan melambaikan tangannya yang seperti batu giyok dengan lembut. Kapal Sage King segera menyusut. Qin Fei yang dan dua lainnya juga meninggalkan kapal Sage King dan mendarat di samping Wang Yuer. Segera. Kapal Sage King menyusut seukuran telapak tangan dan menghilang ke laut Ki miliknya. Pada saat yang sama, viper nomor dua dan nomor tiga terbang, mengapit Qin Fei yang dan tiga lainnya. Saudara Zicheng, kita sudah lama tidak bertemu. Kamu bahkan tidak datang menemuiku. Kamu keterlaluan. Wanita cantik itu segera menatap Wang Zicheng dan berkata dengan suara centil. Puff. Qin Fei yang dan dua lainnya tertawa terbahak-bahak. Saudara Zicheng, bukankah ini terlalu lembek, merinding muncul di kulit mereka. Ekspresi Wang Zicheng juga agak canggung. Dia memandang wanita cantik itu tanpa daya dan berkata, Hong Xi, kita semua adalah teman lama. Tidak bisakah kamu berhenti membuatku jijik? Kak Zicheng, kamu sangat menyebalkan. Aku sangat menyukaimu, bagaimana aku bisa tega membuatmu jijik? Kak, ikut aku ya. Aku berjanji akan membuatmu bahagia sampai mati. Meski perkataannya begitu eksplisit, wanita cantik itu tidak merasa malu sama sekali. Sebaliknya, dia terus melirik Wang Zicheng dengan genit. Wajah Wang Zicheng menjadi gelap dan dia berkata dengan marah, Kataku, Nona, tidak bisakah kamu lebih pendiam? Aiyah, Kak, jangan berpura-pura. Aku tahu kamu menyukai wanita sepertiku. Wanita cantik itu tidak marah sama sekali. Matanya penuh nafsu, dan dia dengan sengaja membusungkan dadanya, seolah dia sedang menunggu pria itu mencicipinya. Ya Tuhan, bunuh aku, aku jadi gila. Wang Zicheng meraung. Ekspresi wajahnya yang menyakitkan membuat orang tidak tahu harus tertawa atau menangis. Jangan, jika kamu mati, apa yang akan aku lakukan? Aku sudah memutuskan untuk tidak menikahi siapapun kecuali kamu. Wanita cantik itu menatapnya dengan sedih. Wanita ini sungguh ekstrim. Tuan mudahau tertawa diam-diam. Ya, ini pertama kalinya aku melihat Wang Zicheng begitu malu. Qin Feiyang melirik Wang Zicheng dan tidak bisa menahan tawa diam-diam. Kemudian, dia melihat ke arah Hong Xi dan ular hitam, dan matanya tiba-tiba bersinar. Merindukan. Dia memandang Hong Xi. Apa yang salah? Ada apa? Adikku. Wanita cantik itu memandang Qin Feiyang, dan matanya berbinar. Adik laki-laki. Wajah Qin Feiyang berkedut, dan dia merasa jijik. Mengapa dia ingin sekali menghajar wanita ini? Dia menahannya dan berkata sambil tersenyum, Nona, karena Anda di sini untuk Wang Zicheng, kami akan memberikan Wang Zicheng kepada Anda. Tolong biarkan kami pergi. Hei, 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 apa maksudmu? Apakah Anda menjual teman Anda demi kejayaan? Wang Zicheng langsung memelototinya. Saya tidak punya pilihan. Lihat, mereka banyak sekali. Kita bahkan tidak punya kesempatan untuk melarikan diri, jadi aku hanya bisa menyerahkanmu. Lagi pula, Hong Xi tidak buruk. Dia memiliki sosok yang baik dan wajah yang baik. Yang terpenting, dia sangat menyukaimu. Jangan mengabaikan nasib baikmu. Kata Qin Fei Yang. Saya tidak mengetahui nasib baik saya. Wang Zicheng hampir meledak, dan asap keluar dari kepalanya. Tidak apa-apa jika mereka tidak membantunya, tapi mereka benar-benar mengatakan itu. Bukankah ini menambah bahan bakar ke dalam api? Sebenarnya, kalau dipikir-pikir, kakakmu benar. Kakak Wang, jangan lari. Jalani hidup yang baik bersama Hong Xi. Tuan Mudahau juga ingin melihat dunia dalam kekacauan. Dia menepuk bahu Wang Zicheng dan berkata sambil tersenyum. Anda. Bajingan. Wang Zicheng mengertakan gigi dan menatap keduanya. Dia akan menjadi gila. Saudara Zicheng, kamu tidak boleh berkata seperti itu tentang kedua adik laki-laki ini karena mereka mengatakan yang sebenarnya. Wanita cantik itu memarahi Wang Zicheng. Ya, ya, ya. Mereka mengatakan yang sebenarnya, dan itu semua salahku. Wang Zicheng menganggup berulang kali. Dia ingin menangis tetapi tidak menangis. Apa ini tadi? Itu hanya membunuhnya. Pada saat ini, ular hitam yang tadi memperhatikan dengan dingin memandang ular merah itu dengan tidak sabar dan berkata, apakah kamu sudah selesai? Wanita cantik itu berkata, apa yang terburu-buru? Mereka sudah menjadi kura-kura di dalam toples. Mereka tidak bisa melarikan diri. Tidak bisa melarikan diri. Huh. Jangan lupa bahwa lawanmu adalah Wang Zicheng. Orang tua berjubah hitam itu diam-diam berteriak. Wanita cantik itu mengangkat alisnya dan menatap Wang Zicheng. Kemudian, dia memandang Kinfei Yang dan berkata sambil tersenyum, Maaf, Anda salah. Kami di sini bukan untuk Wang Zicheng. Hmm. Kinfei Yang dan dua lainnya tercengang. Apa maksudnya? Bukan untuk Wang Zicheng. Lalu untuk siapa? Apakah dia di sini untuk mereka? Itu tidak mungkin. Meskipun kematian pria bermata satu itu ada hubungannya dengan mereka, itu terutama karena Wang Zicheng. Selain itu, Viper Wan juga bersama Wang Zicheng. Kamu benar-benar tidak di sini untukku. Wang Zicheng sendiri juga tercengang. Tidak. Wanita cantik itu menggelengkan kepalanya. Itu bagus, itu bagus. Wang Zicheng segera menepuk dadanya. Dia sangat terkejut. Melihat wanita cantik itu berlama-lama, lelaki tua berjubah hitam itu akhirnya kehilangan kesabaran. Dia memandang Wang Zicheng dan mencibir, meskipun kami di sini bukan untukmu, kamu tidak akan bisa lolos dari kematian hari ini. Apakah begitu? Wang Zicheng menyipitkan matanya dan menatap lelaki tua berjubah hitam itu. Matanya berangsur-angsur menjadi dingin. Orang tua berjubah hitam itu tersenyum dingin dan menatap Kin Feiyang. Dia bertanya, Kamu adalah leluhurmu. Tuan Muda Hao diam-diam terkejut dan mengirimkan transmisi suara, bagaimana dia tahu namamu? Kin Feiyang menebak, kemungkinan besar pemuda itu memberi tahu Vipar, dan kemudian Vipar memberi tahu mereka. Selesai. Dia memandang lelaki tua berjubah hitam itu dan mengangguk, Ya, benar. Bagus kalau kamu mengakuinya. Mata lelaki tua berjubah hitam itu tiba-tiba bersinar dengan sedikit keganasan. Kekuatan kaisarnya meletus dan memenjarakan Kin Feiyang dan tiga lainnya dengan tegas. Tunggu. Ekspresi Kin Feiyang berubah dan dia buru-buru berteriak. Orang tua berjubah hitam itu berkata, ada kata-kata terakhir. Kalau begitu katakan dengan cepat. Kin Feiyang melirik lelaki tua berjubah hitam dan wanita cantik itu, lalu berkata dengan suara yang dalam, Aku belum pernah bertemu Vipar, apalagi punya dendam padanya. Tapi kenapa dia ingin membunuhku? Dan kenapa dia ingin membunuhku? Kami juga tidak tahu alasannya. Bahkan jika kami mengetahuinya, kami tidak peduli. Yang perlu kami lakukan adalah menyelesaikan perintah yang diberikan oleh Lord Vipar kepada kami. Wanita cantik itu mengangkat bahu. Kin Feiyang mengerutkan alisnya. Apa yang sedang terjadi? Lagi pula kamu akan mati. Kenapa kamu masih mengkhawatirkan hal ini? Lagi pula, merupakan kehormatan bagimu untuk dibunuh oleh Lord Vipar, mengerti. Orang tua berjubah hitam itu tersenyum dingin, niat membunuh muncul di matanya. Kemudian, dia melambaikan tangannya, dan semangat juang yang meneru keluar, berubah menjadi aliran deras yang mengalir menuju Kin Feiyang dan tiga lainnya. Menghormati. Itu hanya ular berbisa busuk. Kamu benar-benar mengira dia adalah penguasa laut dalam. Konyol sekali. Kembalilah dan katakan padanya bahwa aku akan menemukannya cepat atau lambat. Kin Feiyang tersenyum dingin, lalu berteriak kepada Wang Zicheng, hancurkan kekuatan kaisarnya, ayo pergi. Istirahatlah untukku. Wang Zicheng tiba-tiba meraung, dan aura menakutkan bergulung ke segala arah. Kekuatan kaisar yang memenjarakan keempatnya segera sedikit rileks. Tangkap aku. 1025. Apa? Di mana mereka? Di laut, angin kencang menderu-deru dan ombak besar menutupi langit. Pria tua berjubah hitam, wanita cantik, dan ratusan pria kekar berdiri di dua kapal raksasa dengan linglung. Beberapa saat yang lalu, mereka berempat masih berada di depan mereka, namun saat berikutnya, mereka sepertinya menghilang tanpa jejak. Apakah mereka melihat hantu? Aku tidak percaya ada hantu di dunia ini. Mereka pasti bersembunyi di suatu tempat. Keluarlah sekarang. Orang tua berjubah hitam itu tiba-tiba berteriak. Aura kaisarnya melonjak dan meraung ke segala arah. Bagaimana mungkin dia tidak marah ketika bebek di mulutnya terbang begitu saja? Ayo cepat. Merasakan aura kaisar yang menakutkan, Wang Zicheng mendesak dengan cemas. Karena begitu aura kaisar menghantam mereka, teknik gaib akan hancur. Pada saat yang sama, hatinya dipenuhi dengan kebencian dan ketidakberdayaan. Dia adalah salah satu dari sepuluh pahlawan laut biru, tapi dia harus lari demi hidupnya. Sungguh menyedihkan. Qin Fei Yang juga sangat cemas. Namun, dia hanyalah seorang malaikat pertempuran bintang dua. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan lelaki tua berjubah hitam itu? Aura kaisar melonjak dan menyelimuti mereka berempat. Retakan. Teknik gaib segera runtuh. Mereka di sana. Di viper nomor dua, seorang pria kekar segera menemukan mereka berempat. Kamu cukup mampu. Wanita cantik itu juga menyingkirkan rasa jijiknya sebelumnya, dan seluruh tubuhnya dipenuhi aura pembunuh. Dia melambaikan tangannya dan melepaskan battle key-nya, yang berubah menjadi gelombang besar dan menyebar ke seluruh langit. Ia bergegas menuju mereka berempat dengan agresif. Bukankah aku sudah memberitahumu sebelumnya? Jangan meremehkan mereka. Pria tua berjubah hitam itu memelototinya dan juga mengaktifkan battle key-nya. Dengan aura pembunuh yang mengejutkan, dia menyerang mereka berempat. Apa yang harus kita lakukan? Tuan Mudahau bertanya. Ini bukanlah kota ilahi, juga bukan sebuah permainan. Ini adalah pertarungan sesungguhnya. Demikian pula. Ini adalah pertama kalinya dia dikejar oleh seorang battle saint dan pertama kalinya dia dihadapkan pada situasi yang begitu menyedihkan, jadi dia tidak tahu harus berbuat apa. Wang Yuer juga bingung. Meskipun dia sangat kuat, dia belum pernah mengalami situasi hidup dan mati seperti Tuan Mudahau. Namun, Qin Feiyang dan Wang Zicheng sangat tenang. Karena situasi seperti ini bukanlah hal yang luar biasa bagi mereka. Pergi ke dasar laut. Keduanya berteriak serempak. Hanya dengan menyelam ke dasar laut mereka dapat memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Ledakan. Aura Wang Zicheng meletus saat dia dengan paksa menerobos aura kaisar lelaki tua berjubah hitam itu. Bersama Qin Feiyang dan dua lainnya, dia terjun ke laut tanpa menoleh ke belakang. Saat mereka pergi, kipertempuran pria tua berjubah hitam dan wanita cantik melesat melewati posisi semula. Hampir saja. Tuan Mudahau menepuk dadanya, wajahnya penuh ketakutan. Jika mereka terlambat sedikit saja, mereka pasti akan hancur berkeping-keping. Wang Zicheng melirik Tuan Mudahau dan diam-diam bertanya, Saudaraku, bagaimana hubunganmu dengan orang ini? Mengapa kamu bertanya? Qin Feiyang curiga. Wang Zicheng berkata, Sekali lihat, kamu akan tahu bahwa dia dulunya adalah seseorang yang hidup seperti seorang pangeran. Jika hubungan kita tidak begitu baik, aku sarankan kita meninggalkannya agar dia tidak menyeret kita ke bawah. Tidak. Karena misiku kali ini adalah melindunginya. Pikir Qin Feiyang. Apa? Dia benar-benar membuatmu melindunginya. Kalau begitu, sepertinya identitasnya tidak sederhana. Wang Zicheng terkejut. Qin Feiyang berkata dengan sungguh-sungguh, Jangan bicara omong kosong. Ular hitam dan ular merah pasti tidak akan membiarkan ini berlalu. Aku benar-benar tidak punya pilihan. Ayo menyerah saja. Wang Zicheng mengirimkan suaranya tanpa daya. Bisakah kita bertahan hidup jika kita menyerah? Qin Feiyang mengangkat alisnya. Tidak. Kata Wang Zicheng. Lalu apa gunanya? Qin Feiyang memutar matanya ke arahnya, merenung sejenak, dan mentransmisikan suaranya lagi, Bagaimana kalau begini, kamu aktifkan teknik terlarang dan bawa kami pergi. Setelah itu, aku akan memberimu pil pemanjang hidup berurat enam. Apa? Ekspresi Wang Zicheng membeku. Pil pemanjangan hidup berurat enam. Apakah dia salah dengar? Qin Feiyang berkata, Saya tidak berbohong kepada Anda. Saya benar-benar memiliki pil pemanjang hidup berurat enam. Semakin banyak pembulu darah, semakin tinggi efek pil pemanjangan hidup. Enam pembulu darah dapat memperpanjang hidup seseorang setidaknya selama beberapa ribu tahun, jadi dia berpikir bahwa ini dapat sepenuhnya menghilangkan kekhawatiran Wang Zicheng. Namun, Wang Zicheng tidak setuju dan mengirimkan suaranya, Saudaraku, meskipun kita berada dalam situasi putus asa sekarang, saya benar-benar tidak ingin meminum pil pemanjang hidup sampai langkah terakhir. Faktanya, ini semua hanyalah alasan. Yang paling penting adalah dia tidak mempercayai Qin Feiyang. Seperti yang dikatakan Qin Feiyang, keduanya hanyalah orang asing yang bertemu secara kebetulan. Bagaimana dia bisa mempertaruhkan nyawanya padanya? Dan hal ini tentu saja tidak bisa lepas dari pengamatan tajam Qin Feiyang. Dia mentransmisikan suaranya dengan marah, tidak bisakah kamu mempercayaiku sekali saja? Kamu benar-benar melihatnya. Kamu benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan mereka berdua. Oke. Selama kamu memberiku pil pemanjang hidup terlebih dahulu, aku akan mengaktifkan teknik terlarang dan membawamu pergi. Wang Zicheng berkata pada dirinya sendiri. Mereka, secara alami merujuk pada Wang Yuer dan Tuan Mudahau. Qin Feiyang mengerutkan kening. Sekarang, dia benar-benar tidak bisa mengeluarkan pil pemanjangan hidup berurat enam karena dia belum menyempurnakannya. Dan untuk menyempurnakan pil pemanjangan hidup berurat enam, dia harus pergi ke kastil kuno. Dia tidak bisa membawa ketiga orang ini ke kastil kuno. Tentu saja. Dia juga bisa mengeluarkan nether devil flame dan tungku pil dan memurnikannya di luar, tapi dia tidak punya waktu untuk melakukannya sekarang. Karena lelaki tua berjubah hitam dan wanita cantik sudah mengejar mereka. Jangan buang energimu. Kamu tidak bisa melarikan diri. Lebih baik kamu menyerah dengan patuh. Ratusan orang dipenuhi dengan niat membunuh. Kemana pun mereka pergi, arus bawah akan melonjak. Kecepatan pria tua berjubah hitam dan wanita cantik itu bahkan lebih mencengangkan. Sebagai kaisar perang, hanya masalah waktu sebelum mereka bisa menyusul Qin Feiyang dan tiga lainnya. Mata Qin Feiyang berkedip. Berlari seperti ini bukanlah solusi sama sekali. Dia harus mencari kesempatan untuk melawan. Tiba-tiba, dia mengertakkan gigi dan mengirimkan suaranya kepada mereka bertiga. Target utama mereka adalah aku. Aku akan memancing mereka pergi. Kalian mencari kesempatan untuk menyelinap pergi. Itu ide yang bagus. Mata Wang Zicheng berbinar saat dia mengangguk. Tidak. Tuan Mudahau menggelengkan kepalanya dengan tegas. Menghadapi dua kaisar perang dan ratusan orang suci perang, bahkan jika Qin Feiyang memiliki kemampuan yang menantang surga, tidak ada harapan untuk bertahan hidup. Ini jalan buntu. Wang Yue tidak berkata apa-apa, namun alisnya berkerut erat, menandakan bahwa dia tidak setuju dengan hal itu di dalam hatinya. Qin Feiyang menoleh untuk melihat Tuan Mudahau dan Wang Yue. Matanya tegas saat dia berkata dengan suara yang dalam, sekarang bukan waktunya untuk bersikap sentimental. Melindungi hidup kita adalah hal yang paling penting. Selesai. Qin Feiyang kemudian memandang Wang Zicheng dan diam-diam berkata, Saudara Wang, saya harus merepotkan Anda untuk mengurus mereka terlebih dahulu. Tidak masalah. Wang Zicheng mengangguk. Dia tidak keberatan dengan saran Qin Feiyang, bukan karena dia adalah orang yang egois, tetapi karena dia mengerti bahwa inilah satu-satunya cara. Kalau tidak, semua orang harus mati, jadi sebaiknya dia bertaruh. Dan mengenai sikap Wang Zicheng, Qin Feiyang tidak memiliki keluhan sedikitpun di hatinya. Karena itu bijaksana. Jika itu dia, dia juga akan setuju. Tanpa ragu-ragu, Qin Feiyang mengeluarkan mutiara penghindaran air dan dengan tegas berbalik dan bergegas ke arah lain. Tuan Mudahau segera memandang Wang Zicheng dan berkata dengan marah, mengapa Anda setuju? Apakah kamu tidak mengirimnya ke kematiannya? Lebih baik dia mati sendiri daripada kita semua mati. Juga, jangan terlalu naif. Dunia luar tidak seindah yang kamu kira. Pembunuhan ada di mana-mana. Jika kamu terus seperti ini, cepat atau lambat kamu akan kehilangan nyawamu. Lagipula, karena dia berani memberikan saran seperti itu, itu berarti dia harus memiliki tingkat kepercayaan tertentu. Yang perlu kamu lakukan adalah mendengarkannya dan tidak menimbulkan masalah baginya. Wang Zicheng mendengus dingin, mengeluarkan mutiara penghindaran air, dan pergi bersama mereka berdua tanpa menoleh ke belakang. Ular merah, apa yang harus kita lakukan? Melihat Qin Feiyang dan Wang Zicheng berpisah, lelaki tua berjubah hitam itu agak bingung. Tuan Viper berkata bahwa leluhurmu harus mati, jadi kita hanya bisa menyerah pada Wang Zicheng dan yang lainnya terlebih dahulu. Ayo pergi. Wanita cantik itu melambaikan tangannya, dan kelompok itu segera berbalik dan mengejar Qin Feiyang. Mereka benar-benar berhasil menyusul. Merasakan kaisar tekanan yang mendekat dengan cepat di belakangnya, mata Qin Feiyang bersinar dengan ekspresi muram. Wanita cantik dan yang lainnya telah menyusul, yang berarti mereka tidak bercanda sebelumnya. Target Viper adalah dia. Ular berbisa. Racun tua itu sepertinya sudah bosan hidup. Dia mengamati bagian depan, lalu tiba-tiba berbalik ke udara dan bergegas turun ke dasar laut. Masih berjalan. Kamu benar-benar tidak akan menangis sampai kamu berada di peti mati. Lelaki tua berjubah hitam itu mengejek. Akhirnya, Qin Feiyang memasuki dasar laut dan mendarat di atas batu besar yang tertutup lumpur. Dia menatap kelompok itu dan berkata dengan acuh-ta'acuh, kalian semua di sini. Sejujurnya, aku takut kamu tidak akan datang. Apakah kamu bercanda dengan kami? Orang tua berjubah hitam itu menuki ke bawah dan berdiri di atas Qin Feiyang, wajahnya penuh penghinaan. Bercanda. Aku sedang tidak mood. Saya hanya mengulur waktu untuk Wang Zicheng dan yang lainnya. Sekarang mereka telah melarikan diri jauh, tujuan saya telah tercapai. Qin Feiyang tersenyum. Kamu masih bisa tersenyum. Kamu benar-benar tidak takut mati. Orang tua berjubah hitam itu menyeringai jahat. Kamu begitu yakin aku akan mati? Qin Feiyang bertanya. Haha. Apakah dia ketakutan? Saya kira begitu. Kalau tidak, mengapa dia mengucapkan kata-kata kekanak-kanakan seperti itu? Tuan Ular Hitam, dia meremehkanmu. Kamu harus menyiksanya dengan baik. Jangan biarkan dia mati terlalu cepat. Kelompok Battlesain di belakang lelaki tua berjubah hitam dan wanita cantik itu langsung tertawa terbahak-bahak, wajah mereka penuh keganasan. Wanita cantik itu memandang Qin Feiyang sambil mencibir. Seorang Battlesain bintang dua berani bersikap sombong di depan Black Snackay. Bukankah dia sedang mencari kematian? Tentu saja, aku tidak akan membiarkan dia mati begitu saja. Orang tua berjubah hitam itu tersenyum jahat. Aura kaisarnya seperti air terjun, menyelimuti Qin Feiyang. Menurutnya, membunuh Qin Feiyang hanyalah soal melambaikan tangannya. Namun, saat aura kaisar hendak memenjarakan Qin Feiyang, Qin Feiyang tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Percuma saja. Aku bisa mengeluarkanmu sebelumnya, dan aku bisa melakukan hal yang sama sekarang. Orang tua berjubah hitam itu mencibir. Aura kaisarnya bergulir ke segala arah, tapi dia tidak melihat Qin Feiyang muncul. Apa yang sedang terjadi? Orang tua berjubah hitam itu tercengang. Wanita cantik dan yang lainnya juga tercengang. 1026. Pada saat yang sama. Di dalam kastil. Mendengar perkataan lelaki tua berjubah hitam itu, Wolf King mencibir. Antek-antek itu benar-benar mengira kamu adalah ikan di talenan. Lu Hong tertawa. Mereka tidak tahu identitas Qin Feiyang, jika tidak, mereka tidak akan ceroboh. Qin Feiyang menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Tidak peduli apa, aku tetap lebih suka bertindak sendiri. Ya, jika kamu sendirian, kamu tidak akan memiliki banyak kekhawatiran. Tetapi sekali lagi, Tuan Mudahau dan Wang Yuer adalah dua beban. Mereka tidak membantu kita selama ini, tetapi mereka telah menyaret kita ke bawah. Terutama Wang Yuer itu, dia selalu menentangmu. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah meninggalkannya dan membiarkan mereka mengurus diri mereka sendiri. Kata Elang Salju Bersayap 2, matanya penuh penghinaan. Qin Feiyang tersenyum. Kamu tidak bisa mengatakan itu, mereka dilahirkan untuk berguna, hanya saja mereka belum menunjukkan nilainya. Kamu masih berbicara mewakili mereka, apakah ada yang salah dengan otakmu? Elang Salju Bersayap 2 memutar matanya. Apakah kamu tidak mengenalnya? Dia selalu menjadi pria yang baik, jika tidak, bagaimana mungkin banyak wanita menyukainya. Kata Raja Serigala dengan nada meremehkan. Menghadapi Elang Salju Bersayap 2 dan ejekan Raja Serigala, apalagi yang bisa dikatakan Qin Feiyang. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Lu Hong memandang Raja Serigala dan Qin Feiyang. Sebenarnya, api alkimia hanya nomor dua, yang utama adalah meningkatkan kultifasimu sesegera mungkin. Lagi pula, waktu sebelum keajaiban terbuka semakin pendek. Trenggiling berpikir sejenak dan mengangguk. Itu benar, jika kita tidak cukup kuat, kita tidak bisa bersaing dengan Mujiya. Setelah mendengar kata-kata Lu Hong dan Trenggiling, hati Qin Feiyang juga menjadi berat. Menghitung dengan cermat, sudah lebih dari tiga bulan sejak mereka memasuki Qinghai, artinya, hanya ada satu tahun sembilan bulan tersisa sebelum keajaiban terbuka. Dan untuk bersaing dengan Mujiya, setidaknya budidaya kaisar perang. Menerobos kerana kombat Tirg dalam satu tahun sembilan bulan, memikirkannya saja sudah membuatnya merasa tidak percaya diri. Namun, menurut kecepatan kultifasinya saat ini, selama dia mau bekerja keras, dia mungkin bisa melakukannya. Weng! Tiba-tiba, kristal gambar mulai bergetar. Qin Feiyang mengeluarkannya, dan bayangan Yan Wei dengan cepat muncul. Melihat wajah Yan Wei yang tersenyum, Qin Feiyang bertanya sambil tersenyum, apakah sesuatu yang baik terjadi? Yan Wei berkata, setelah masa kerja keras ini, saya telah mendapatkan kepercayaan Fu Anshan. Qin Feiyang menatap kosong sejenak sebelum dia tersenyum dan berkata, ini memang hal yang baik. Lalu, apakah Anda mengetahui informasi apa yang dimiliki Fu Anshan tentang kepala suku Divine Piton? Tidak. Akhir-akhir ini, Fu Anshan belum menghubungi kepala suku Divine Piton. Saya tidak berani bertanya terlalu banyak, jangan sampai saya menimbulkan kecurigaannya. Kata Yan Wei. Qin Feiyang menganggupkan kepalanya, Yah, kamu tidak bisa mengambil inisiatif untuk bertanya. Yan Wei melanjutkan, namun, meskipun saya tidak mengetahuinya, saya mempercayakan Fu Anshan untuk mencari tahu tentang asal-usul buah lima warna. Apa itu? Qin Feiyang segera bertanya. Yan Wei berkata, buah itu disebut buah kaca lima warna. Ini adalah harta langka yang sulit ditemukan dalam seribu tahun, tetapi Fu Anshan tidak mengetahui apa efek yang dimilikinya. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahuinya? Qin Feiyang mengerutkan kening. Saya mendengar dari Fu Anshan bahwa tidak ada catatan rincin dalam buku kuno selain Master Pavilion dari Pavilion Perdagangan. Itu hanya memiliki gambaran kasar. Kata Yan Wei. Lu Hong berkata dengan heran, dari kelihatannya, buah kaca lima warna ini masih sedikit misterius. Aku pikir juga begitu. Yan Wei mengangguk, lalu menatap Qin Feiyang dan berkata, saya akan memikirkan cara untuk menyelidikinya lagi, dan mencoba memberi Anda jawaban yang memuaskan. Lakukan saja semampumu, jangan memaksakan diri. Qin Feiyang tersenyum, lalu matanya tiba-tiba terfokus. Dia dengan hati-hati melihat ke arah Yan Wei dan berkata dengan heran, apakah kamu berhasil menerobos? Ya. Beberapa hari yang lalu, aku berhasil menerobos dan menjadi kaisar tempur bintang satu. Yan Wei mengusap kepalanya, terlihat sedikit malu. Tidak buruk. Sekarang, tim kecil kita akan memiliki kaisar pertempuran untuk mempertahankan benteng. Lu Hong dan yang lainnya sangat gembira. Qin Feiyang juga sangat gembira. Perbedaan antara kaisar tempur dan sein tempur adalah sebuah titik balik. Meskipun orang suci tempur dianggap sebagai ahli terkemuka di benua terlupakan dan kekaisaran Qin besar, di hadapan keluargamu dan ibu kota kekaisaran, mereka tidak dapat melakukan apapun. Tapi kaisar tempur berbeda. Masing-masing battle monark memiliki posisi penting. Qin Feiyang tersenyum, teruslah bekerja keras. Ketika saya kembali dari Qinghai, saya harap Anda akan menjadi kaisar tempur bintang dua. Saya akan. Yan Wei mengangguk. Jika itu terjadi di masa lalu, dia tidak akan berani mengucapkan kata-kata seperti itu. Di masa lalu, dia bahkan tidak berani berharap bisa menjadi kaisar tempur bintang satu di masa hidup ini. Namun kini, dia telah membuka pintu potensi dan terlahir kembali. Kaisar tempur bukan lagi tujuannya, juga bukan tujuannya. Tujuannya saat ini adalah dewa perang. Dan dia tidak akan pernah melupakan siapa yang memberinya semua ini. Oleh karena itu, dia sekarang sepenuhnya setia kepada Qin Feiyang. Tiba-tiba, Yan Wei sepertinya memikirkan sesuatu, dan berkata, Oh benar, ada satu hal lagi yang perlu ku beritahukan padamu. Apa itu? Qin Feiyang bertanya. Yan Wei berkata, Fatso sedang dalam masalah. Masalah apa yang mungkin dia hadapi? Qin Feiyang mengerutkan kening. Bukankah Fatso mengejar Cusuan? Namun, saya tidak tahu bagaimana orang tua Cusuan mengetahui masalah ini. Saat ini, mereka mengancam dan menggoda dia untuk berhenti melecehkan Cusuan. Kata Yan Wei. Jadi begitu. Qin Feiyang tiba-tiba mengerti, alisnya mengendur, dan dia tertawa, apakah mereka meremehkan Fatso? Aku sudah bertanya pada Fatso, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia bahkan mengatakan bahwa dia bisa mengatasinya sendiri dan tidak membutuhkan kita untuk ikut campur. Namun, menurutku orang tua Cusuan tidak meremehkan Fatso. Bagaimanapun, semua orang tahu tentang hubungan antara Fatso dan kamu, jadi mereka tidak sabar untuk menjilatmu. Saya rasa itu harus dikaitkan dengan ukuran tubuhnya. Yan Wei menebak, ekspresinya aneh. Pernah mendengarnya. Semuanya tertawa. Tubuh Fatso memang merupakan masalah besar. Namun, ini adalah bawaan, jadi tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk mengatasinya. Mengenai hal ini, mereka memang tidak bisa membantu. Mereka hanya bisa mengandalkan ketulusan Fatso untuk menggerakkan orang tua Cusuan. Qin Feiyang memandang Yan Wei dan bertanya, apakah ada hal lain? Tidak. Yan Wei menggelengkan kepalanya. Baiklah kalau begitu, tetaplah di sisi Fuanshan dan berhati-hatilah. Qin Feiyang mengingatkan. Aku tahu. Setelah Yan Wei selesai berbicara, gambar virtual itu dengan cepat menghilang. Qin Feiyang juga menyingkirkan kristal gambar itu. Di luar. Wanita cantik dan yang lainnya masih mencari Qin Feiyang, sementara lelaki tua berjubah hitam terus mengutuk, mencoba memprovokasi Qin Feiyang untuk keluar. Tapi yang jelas. Dia meremehkan temperamen Qin Feiyang. Apa yang belum pernah dilihat Qin Feiyang sebelumnya? Bagaimana masalah sepele seperti itu bisa membuatnya marah? Berdengung. Setelah beberapa saat, kristal gambar Qin Feiyang mengeluarkan suara lagi. Hem. Dia sedikit terkejut, memandang Luhong dan yang lainnya, dan berkata, itu seharusnya pesan dari Tuan Hao, kalian mundur ke samping. Semua orang dengan cepat mundur ke sudut. Seperti yang diharapkan. Ketika Qin Feiyang mengeluarkan kristal gambar, gambar virtual Tuan Hao segera muncul. Namun, di wajahnya, tidak ada kegembiraan untuk melarikan diri, yang ada hanya kecemasan dan kekhawatiran. Wolf King diam-diam berkata, meskipun orang ini tidak berguna, dia benar-benar tulus kepada Little Qin Shi. Luhong dan yang lainnya mengangguk. Karena semua orang dapat melihat bahwa Tuan Hao mengkhawatirkan Qin Feiyang. Tuan Hao mengerutkan kening dan berkata, di mana Anda sekarang? Mengapa Anda sepertinya berada di ruang budidaya? Qin Feiyang tersenyum tenang dan berkata, baru saja saya tidak sengaja menemukan ruang rahasia di dasar laut, dan sekarang saya bersembunyi di dalamnya. Tuan Hao menghela nafas lega dan berkata sambil tersenyum, itu bagus. Kami juga bersembunyi di sebuah gua di sebuah pulau. Qin Feiyang melihat ke belakang Tuan Hao dan bertanya dengan curiga, di mana Wang Zicheng dan Wang Yuer. Mengapa saya tidak melihatnya? Mereka di luar sedang belajar tentang pulau itu. Momong-momong, di mana anak buah viper? Tuan Hao bertanya. Mereka masih berjaga di luar. Kata Qin Feiyang. Kalau begitu aku akan memberimu koordinatnya. Kamu bisa menggunakan portal untuk berteleportasi ke sini. Setelah mengatakan itu, Tuan Hao memberikan koordinatnya kepada Qin Feiyang. Sudahkah kamu lupa? Wang Zicheng berkata bahwa portal tidak bisa dibuka di laut pedalaman. Kata Qin Feiyang. Selain itu, mustahil untuk membuka portal di kastil ini. Ya, aku sangat pelupa. Tuan Hao menepuk kepalanya. Yah, kebetulan ada yang harus kulakukan sekarang. Kamu pergi ke tempat lahirnya api ramuan dulu. Kalau aku selesai, aku akan segera menemuimu. Kata Qin Feiyang. Sesuatu yang lain. Tuan Hao tertegun dan berkata tanpa daya, kamu benar-benar orang yang sibuk. Baiklah, saya akan mengirimimu pesan ketika kita tiba di tempat kelahiran api ramuan. Oke. Qin Feiyang mengangguk, lalu mematikan kristal gambar dan menundukkan kepalanya, melamun. Bukankah ini pertama kalinya dia berada di King Hai? Kenapa dia begitu sibuk? Pada saat yang sama. Di dalam gua, Tuan Hao juga menundukkan kepalanya dan merenung. Gedebuk. Beberapa saat kemudian, Wang Yuer dan Wang Zicheng memasuki gua satu demi satu dengan suara langkah kaki. Wang Zicheng memandang Tuan Hao dan bertanya, Bagaimana kabarnya? Apakah Anda menghubungi dia? Ya, dia sudah keluar dari bahaya. Tapi dia masih memiliki sesuatu untuk diselesaikan. Dia meminta kita pergi ke tempat kelahiran api ramuan itu dulu. Tuan Hao berkata dengan jujur. Ini. Wang Zicheng tercengang. Belum lagi kelompok Battle Saint, Black Snake saja sudah cukup untuk membuat Battle Saint Bintang 9 merasa putus asa. Namun, orang ini, yang hanya seorang Battle Saint Bintang 2, berhasil melarikan diri. Bukankah itu terlalu sulit dipercaya? Wang Yuer juga terkejut. Tidak mudah untuk melarikan diri dari dua kaisar pertempuran. Bagaimana bajingan ini melakukannya? Dia memandang Tuan Hao dan bertanya, apakah dia mengatakan sesuatu? Tidak. Tuan Hao menggelengkan kepalanya. Bajingan. Wang Yuer segera memarahinya dengan marah. Setelah Wang Zicheng sadar, dia menatap Tuan Hao dan Wang Yuer dan bergumam, sepertinya leluhurmu tidak terlalu mempercayai kedua orang ini. Kalau tidak, dia tidak akan menyembunyikan semuanya dari mereka. Tapi inilah masalahnya. Wang Yuer adalah tunangannya. Bagaimana mungkin ada seseorang di dunia ini yang tidak mempercayai tunangannya? Apa hubungan kedua orang ini? Semakin Wang Zicheng memikirkannya, dia menjadi semakin penasaran. Wang Yuer memperhatikan tatapan Wang Zicheng. Dia segera mengerutkan kening dan berkata, Apa yang kamu lihat? Tidak ada apa-apa. Aku hanya berpikir tidak masalah apa yang terjadi padanya selama dia keluar dari bahaya, kan? Kata Wang Zicheng. Keduanya mengangguk. Wang Zicheng berkata, Kalau begitu ayo pergi. Kita akan menunggunya di tempat kelahiran api ramuan. Suara mendesing. Langsung. 1027. Di dalam kastil. Melihat Kinfei yang merenung, Luhong bertanya. Apa yang anda pikirkan? Kinfei yang merenung dan berkata, Saya sedang berpikir, Haruskah kita meminta Yanwei membantu kita berjuang untuk keluar? Itu tidak perlu. Jika mereka ingin menunggu, Biarkan mereka menunggu. Lagipula kita tidak akan kehilangan apapun. Terlebih lagi, Kita tidak bisa langsung berteleportasi ke sini. Jika kita meminta bantuan Yanwei, Kita masih harus menunggu. Pada saat Yanwei tiba, Orang-orang ini sudah kehilangan kesabaran dan pergi. Lagipula, Mereka tidak mengetahui situasi di dalam kastil. Kata Luhong. Itu masuk akal. Kinfei yang mengangguk. Raja Serigala tiba-tiba berkata, Sebenarnya, Kita bisa bertanya pada Muking. Tanyakan dia. Kinfei yang tercengang. Ya. Mujiah memiliki gerbang ruang waktu. Mungkin mereka bisa langsung berteleportasi ke sini. Kebetulan Muking juga bisa membawa beberapa orang untuk membantai ular bau itu. Kata Raja Serigala. Elang salju bersayap mendengus dingin. Meminta bantuan Mujiah terlalu memalukan. Kamu tidak mengerti. Ini tidak ada hubungannya dengan wajah. Ini disebut menggunakan sumber daya di sekitarmu. Raja Serigala dibenci. Trenggiling itu mengangguk. Saya setuju dengan saran saudara Wolf. Biarkan Mujiah dan ular itu bertarung dulu, Baru kita bisa memetik manfaatnya. Kamu berpikiran terlalu sederhana. Dengan kekuatan Mujiah, Apa yang bisa dilakukan ular bau itu? Saya khawatir itu akan dimatikan bahkan sebelum dimulai. Elang salju bersayap berkata dengan nada menghina. Kinfei yang memandang semua orang dan tersenyum. Apa yang kamu katakan itu masuk akal, Tapi apa yang dikatakan elang itu lebih realistis. Kita tunggu saja. Bagaimanapun, api alkimia belum lahir. Tidak masalah jika mereka menunggu lebih lama lagi. Dia juga dapat mengambil kesempatan untuk berkultivasi Dan mencoba menerobos menjadi santo pertempuran bintang tiga. Waktu berlalu. Keesokan paginya, Kinfei yang menerima pesan dari Tuan Mudahau. Mereka bertiga telah sampai di tempat lahirnya api alkimia. Tapi tidak ada tanda-tanda api alkimia akan lahir. Setelah Kinfei yang mengetahui situasinya, Dia meminta mereka untuk menunggu di sana Dan memberi tahu dia ketika api alkimia akan segera menyala. Adapun ular hitam, Ular merah, Dan lainnya, Pencarian mereka tidak membuahkan hasil Dan mereka berangkat di hari yang sama. Kinfei yang terus berkultivasi. Dalam sekejap. Dua bulan berlalu. Pagi ini. Aura tenangnya tiba-tiba, Terjadi fluktuasi yang hebat. Ledakan. Langsung. Aura suci yang menakutkan keluar dari tubuhnya. Terobosan lagi begitu cepat. Luhong, Raja Serigala, Dan binatang buas lainnya membuka mata mereka Dan menatap Kinfei yang dengan kaget. Jika dia ingat dengan benar, Terakhir kali Kinfei yang membuat terobosan, Dia bersama Wang Zicheng dan pemuda tegap itu. Hanya tiga bulan, Hanya tiga bulan. Untuk menerobos dari malaikat pertempuran bintang dua Menjadi santo pertempuran bintang tiga Hanya dalam waktu tiga bulan, Bukankah kecepatan ini terlalu keterlaluan? Anda. Contohnya, Wolf King, Yang berkultivasi dalam pengasingan di kastil sepanjang hari, Hanyalah seorang battle saint bintang dua. Elang salju bersayap ganda telah menerobos ke alam battle saint Ketika mereka berada di sembilan distrik. Tapi sekarang, Dia baru saja menjadi battle saint bintang tiga. Setelah dihitung, Kecepatan Kinfei yang memang dua kali lebih cepat dari mereka. Apakah darah naga emas ungu benar-benar kuat? Astaga! Setelah beberapa saat, Kinfei yang membuka matanya, Dua sinar cahaya terang keluar dari matanya. Aura yang dia pancarkan juga tertahan. Namun, Bukan saja dia tidak senang dengan terobosan ini, Tapi dia juga mengerutkan kening. Dia ingat bahwa hanya butuh dua bulan baginya Untuk menerobos dari battle saint bintang satu Ke battle saint bintang dua. Tapi sekarang, Dia membutuhkan waktu tiga bulan Untuk menerobos dari battle saint bintang dua Menjadi battle saint bintang tiga. Dengan kata lain, Semakin tinggi levelnya, Semakin lama waktu yang dibutuhkan di masa depan. Sulit membayangkan berapa lama waktu yang dibutuhkan Untuk menerobos dari battle saint bintang delapan Ke battle saint bintang sembilan. Tentu saja, Situasi ini sangat normal. Karena tidak peduli apakah itu seorang warrior, Battle king atau battle emperor, Semakin tinggi level bintangnya, Semakin lama waktu yang dibutuhkan. Namun jika terus begini, Sisa satu tahun tidak akan cukup baginya Untuk melangkah ke ranah kaisar pertempuran. Mendesah. Mengapa waktuku selalu tidak cukup? Kinfei yang menghela nafas. Kinzi kecil, Ayo kita diskusikan sesuatu. Tiba-tiba, Wolfking datang ke depan Kinfei yang Dan tersenyum datar. Apa? Kinfei yang menahan emosinya Dan memandangnya dengan curiga. Wolfking menyeringai dan berkata, Kaka ingin mengganti darah. Eh! Kinfei yang tercengang. Elang salju bersayap ganda, Luhong dan yang lainnya juga tercengang. Jelas sekali. Serigala bermata putih cemburu. Namun hal seperti ini tidak bisa dipaksakan. Kinfei yang bisa mendapatkan darah naga ungu emas Karena kasih sayang kaisar Kin. Dan mereka bukanlah keturunan kaisar Kin, Mereka juga tidak memiliki kekuatan garis keturunan kaisar Kin. Bagaimana mereka bisa mendapatkan darah naga ungu emas? Bukankah ini angan-angan saja? Daripada memiliki mimpi yang tidak realistis, Lebih baik berkultivasi. Semoga berhasil, Saya akan menunggumu di depan. Kinfei yang menepuk kepala Wolfking dan tersenyum main-main. Dia bangkit, Mengeluarkan mutiara penghindaran air, Dan meninggalkan kastil. Berengsek! Ini sungguh tidak masuk akal. Jika kamu ingin menjadi tampan, Kakak lebih tampan dari dia. Jika kamu ingin menjadi hebat, Kakak juga lebih hebat dari dia. Kenapa dia bisa mendapat rejeki sebesar itu, Tapi kakak tidak bisa? Raja Serigala sangat marah. Luhong dan yang lainnya memutar mata. Serigala itu sangat narsis, Tahukah ia malu? Titik Di dasar laut, Air lautnya terasa menusup tulang. Jejak binatang laut terlihat di mana-mana. Kinfei yang menahan auranya secara ekstrim, Menghindari binatang laut, Dan menyapu ke permukaan laut. Puluhan napas berlalu. Guyuran. Akhirnya, Dia keluar dari permukaan laut dan berdiri di atas laut. Dia melihat sekeliling, Berubah menjadi aliran cahaya, Dan melaju ke arah barat daya. Namun tidak lama kemudian, Dia dikepum dengan ketat. Itu adalah binatang laut yang mengelilinginya. Di masa lalu, Dengan kapal Sage King dan dua battle Saint bintang 9, Wang Yuer dan Wang Zicheng, Monster laut tidak bisa mendekatinya. Sekarang dia sendirian, Tentu saja dia tidak bisa sesantai itu. Untung. Dia telah menerobos ke battle Saint bintang 3. Untungnya, Binatang buas yang dia temui sejauh ini tidak terlalu kuat, Dan dia hampir tidak bisa membunuh mereka. Namun seiring berjalannya waktu, Ia mulai merasa lelah dan tubuhnya dipenuhi luka. Tapi dia tidak meminta bantuan. Karena sejak dia memasuki Kerajaan Ilahi Pusat, Dia tidak bertarung dengan serius. Bukan karena dia malas, Tapi karena dia tidak berani. Karena dia tidak berani menggunakan banyak cara, Begitu dia menggunakannya, Identitasnya akan terungkap. Ledakan. Guyuran. Mengaum. Saat ini, Kinfei yang telah sepenuhnya melepaskan dirinya. Darah naga ungu emas, Pedang Kimera, Flaming Battle Key, Dan berbagai seni pertempuran sempurna sering digunakan. Semakin banyak dia bertarung, Semakin berani dia jadinya, Dan semakin banyak dia membunuh, Semakin energi dia jadinya. Darah di tubuhnya sepertinya mendidih, Dan dia menumpahkan darah sepenuhnya. Akhirnya, Dia berubah menjadi mesin tempur, Membunuh dengan gila-gilaan tanpa kelelahan. Kemanapun dia pergi, Ada mayat mengambang di mana-mana, Dan laut diwarnai merah. Mengaum. Tiba-tiba. Diiringi dengan raungan yang keras, Monster besar berlari keluar dari laut. Kepala Kinfei yang berdengung, Dan gendang telinganya hampir pecah. Binatang laut itu adalah King Snapping Turtle. Panjang tubuhnya beberapa puluh meter, Dan menyerupai gunung yang tinggi. Ini memancarkan kekuatan menindas yang menakutkan. Seperti gelombang pasang yang tak terlihat, Ia menerkam ke arah Kinfei yang dengan momentum yang menghancurkan bumi. Kinfei yang tidak dapat melihat melalui budidayanya, Tetapi dilihat dari auranya, Dia seharusnya tidak lebih rendah dari Battle Sein Bintang 6. Dia bisa melawannya. Dia menggunakan pantom steps, Dan seperti dewa perang, Dia melangkah menuju King Snapping Turtle selangkah demi selangkah. Dentang. Pedang Kimerah melonjak dan berubah menjadi pedang bayangan yang menyala-nyala, Dan dengan ujung tajam yang dapat menghancurkan dunia, Pedang itu menebas ke arah kura-kura. Dentang. Diiringi dengan suara yang keras, Bayangan pedang menebas cangkang King Snapping Turtle, Dan percikan api beterbangan kemana-mana seolah-olah menebas besi dewa. Mengaum. Saat berikutnya. Diiringi lolongan menyakitkan, Tubuh besar King Snapping Turtle terbelah dua di tempat, Dan darah mengalir deras seperti air terjun. Kinfei yang tidak berhenti, Dan langsung melewati tubuh Raja penyugertakan. Bermandikan hujan darah, Semangat juangnya melonjak. Berikutnya. Binatang laut yang dia temui semuanya adalah Betel Sein Bintang 6 ke atas. Meskipun dia membunuh mereka satu per satu, Luka-lukanya menjadi semakin serius. Bahkan ada beberapa kali laut Ki dan jantungnya hampir terluka. Waktu berlalu. Empat jam berlalu. Dia juga telah membunuh selama empat jam. Sebuah pulau mulai terlihat. Kinfei yang meminum pil penyembuhan dan bersiap memasuki pulau untuk beristirahat. Namun, saat dia berusaha keluar dari pengepungan binatang laut dan hendak memasuki pulau, Terjadi ledakan aura suci yang mengejutkan di pulau itu. Suara mendesing. Mengikuti dengan cermat. Satu demi satu, pria kekar bergegas keluar dari pulau, Dan aura mereka mengguncang laut. Itu kalian. Wajah Kinfei yang langsung menjadi gelap. Kami menduga kamu akan pergi ke tempat lahirnya api alkimia, Jadi kami menunggumu di sini. Ditemani dengan suara serak, Seorang lelaki tua berjubah hitam keluar dari kerumunan dan menatap Kinfei yang dengan dingin. Itu benar. Orang ini adalah ular hitam. Kinfei yang melirik mereka satu persatu, Dan mengerutkan kening, Di mana Hongsi. Lelaki tua berjubah hitam itu menyeringai, Dia ingin bersaing denganku untuk melihat siapa yang cukup beruntung bisa menangkapmu lebih dulu, Jadi dia membawa orang ke pulau lain untuk menunggu. Sekarang sepertinya keberuntunganku jelas lebih baik. Kinfei yang menghela nafas lega. Hanya lelaki tua berjubah hitam saja yang tidak terlalu sulit untuk dihadapi. Menyerah. Mata lelaki tua berjubah hitam itu berkedip-kedip. Apakah kamu bercanda? Kinfei yang tersenyum dingin dan dengan tegas mengaktifkan seni penyembunyian. Dia menggunakan pantom steps dan dengan cepat mundur. Dia menghilang lagi. Apa yang sedang terjadi? Orang tua berjubah hitam itu bingung. Sekelompok pria kekar di belakangnya juga tidak percaya. Bajingan kecil, pria macam apa yang ingin kamu sembunyikan. Jika kamu punya nyali, keluarlah dan bertarunglah secara langsung. Lelaki tua berjubah hitam itu marah karena kebencian. Ini bukan yang pertama atau kedua kalinya. Dia merasa seperti badut, dipermainkan oleh pihak lain. Aura kaisar meletus seperti gunung berapi, menyapu ke segala arah. Laut langsung mendidih, menimbulkan gelombang besar setinggi ratusan kaki. Tapi kali ini, karena Kinfei yang mundur pada saat pertama, teknik penyembunyiannya tidak dipatahkan oleh lelaki tua berjubah hitam itu. Dia berdiri jauh di kehampaan, menatap lelaki tua gila berjubah hitam itu dalam diam. Dia sedang menunggu waktu untuk melakukan serangan balik. Waktu berlalu nafas demi nafas. Sekitar beberapa ratus nafas berlalu. Lelaki tua berjubah hitam itu akhirnya menarik aura kaisarnya, mengeluarkan Viper 3, dan berteriak kepada kelompok di belakangnya, ayo pergi dan bertemu dengan Hong Si. Sudah waktunya kamu mati. Mata Kinfei yang bersinar dengan niat membunuh. Seperti ular berbisa yang memamerkan taringnya, dia diam-diam mendekati lelaki tua berjubah hitam itu. Orang tua berjubah hitam sedang memulihkan Viper 3 dan tidak menyadarinya sama sekali. 1028 Saat Viper 0, 30 sepenuhnya, Kinfei yang terbang ke sisi lelaki tua berjubah hitam itu. Tanpa ragu, dia mengeluarkan Changsue dan menusuk bagian belakang kepala lelaki tua berjubah hitam itu dari belakang. Kepala lelaki tua berjubah hitam itu langsung ditembus, dan lautan kesadaran serta jiwanya langsung hancur. Ah! Diiringi teriakan melengking, lelaki tua berjubah hitam itu tewas di tempat. Matanya yang marah dipenuhi dengan ketakutan. Tuan ular hitam. Sekelompok pria kekar tercengang. Kinfei yang mengeluarkan Changsue dan diam-diam mundur lagi. Bang! Orang tua berjubah hitam itu terjatuh di geladak, dan darah muncrat dari sela-sela alis dan bagian belakang kepalanya. Yang Mulia! Setelah sekelompok pria kekar sadar, mereka segera mengepung lelaki tua berjubah hitam itu, dan wajah mereka dipenuhi kepanikan. Kenapa ini terjadi? Leluhurmu tidak muncul, lalu kenapa dia tiba-tiba mati? Seni penyembunyian ini benar-benar senjata pembunuh. Kinfei yang berdiri di udara, menatap sekelompok pria kekar dan bergumam pada dirinya sendiri. Tanpa seni penyembunyian, bahkan jika dia menggunakan semua kartu asnya, dia tidak akan bisa membunuh lelaki tua berjubah hitam itu. Tidak! Dia bahkan tidak bisa melukai sehelai rambut pun pada lelaki tua berjubah hitam itu. Dia bahkan tidak bisa mendekati lelaki tua berjubah hitam itu. Meskipun seni penyembunyian hanyalah teknik pertarungan yang sempurna, menurutnya, itu lebih praktis daripada teknik naga ilahi dan teknik enam kata ilahi. Besiaplah untuk putus asa. Kinfei yang berbisik, berubah menjadi aliran cahaya, menukik ke bawah, dan mendarat di belakang dua pria kekar itu. Dentang! Changsue tiba-tiba menyerang, dan itu tak terkalahkan. Itu langsung menembus kepala kedua pria itu. Kamu ada di mana? Keluarlah dengan cepat, jangan bersembunyi di kegelapan dan serang kami. Semua orang di kapal menjadi gila. Bukan saja mereka tidak bisa melihatnya, mereka bahkan tidak bisa mendeteksi auranya. Tidak mungkin mereka bisa melawan. Ini terlalu menakutkan. Seorang pria parubaya kurus meraung ngeri dan meninggalkan Viperno. Satu, melarikan diri ke kehampaan di kejauhan tanpa menoleh ke belakang. Semua orang sudah dalam keadaan panik, tetapi ketika mereka melihat pria parubaya itu melarikan diri, mereka semua putus asa. Mereka semua melarikan diri dengan panik, bahkan tidak peduli dengan artefak suci, Viperno nomor tiga. Ah! Namun, dewa kematian turun sekali lagi. Dalam sekejap, kepala pria parubaya kurus yang pertama kali melarikan diri itu langsung lepas dari tubuhnya. Darah muncrat seperti air mancur. Melihat pemandangan ini, tubuh dan pikiran semua orang gemetar. Mereka sangat putus asa. Jangan lari, kembalilah. Seorang pria yang sedikit lebih tua meraung. Benar, kita seperti anak domba yang menunggu untuk disembelih. Kita hanya akan mati lebih cepat jika kita melarikan diri seperti ini. Pria kekar lainnya dengan cemas meraung. Semua orang bergidik dan kembali ke Dev Viperno nomor tiga. Jangan panik, cepat kirim pesan ke Lord Hongsi. Sebelum Lord Hongsi tiba, mari kita berkumpul dan berhati-hati. Benar, selama kita tidak bubar, dia tidak akan bisa memanfaatkan kita. Teriak lelaki tua dan lelaki kekar itu. Semua orang dengan cepat berkumpul di sekitar keduanya, dan pria besar itu segera mengeluarkan kristal gambar untuk mengirim pesan kepada wanita cantik itu. Ah! Namun, saat dia mengeluarkan image kristal, sebuah lubang berdarah muncul di kepalanya, dan dia jatuh ke tanah, mati. Berengsek! Percuma saja! Masa yang baru berkumpul langsung panik kembali. Jangan berlarian! Pasti ada jalan! Semuanya, pikirkan baik-baik. Orang tua itu meraung. Saat dia meraung, lima orang lainnya kehilangan nyawa. Orang-orang yang tersisa tidak punya pilihan selain berkumpul di sekitar lelaki tua itu lagi. Wajah dan mata mereka dipenuhi ketidakberdayaan. Saya punya ide. Tiba-tiba, mata lelaki tua itu berbinar. Aura pertarungannya meledak dan membentuk penghalang yang menyelimuti seluruh viper nomor tiga. Tidak peduli betapa menakutkannya dia, dia hanyalah seorang battle saint bintang dua. Dia tidak bisa menembus penghalang pertahanan ini. Selama kita tetap di sini, dia tidak bisa melakukan apapun pada kita. Kata orang tua itu. Seseorang segera berkata, Pak tua, kamu salah. Dia bukan seorang battle saint bintang dua. Dia adalah battle saint bintang tiga. Apa? Bukankah dia hanyalah seorang battle saint bintang dua saat terakhir kali aku melihatnya? Tatapan lelaki tua itu bergetar. Aku baru saja memperhatikan tingkat kultifasinya. Dia benar-benar seorang battle saint bintang dua. Kata orang itu lagi. Aku juga menyadarinya. Orang lain mengikuti. Jejak ketidakpercayaan muncul di mata lelaki tua itu ketika dia berkata, jangan panik. Aku adalah seorang battle saint bintang sembilan. Bahkan jika dia adalah seorang battle saint bintang tiga, dia tidak bisa menembus penghalang ini. Cepat dan beritahu Tuan Hong Xi. Segera, seseorang mengeluarkan kristal gambar. Di luar penghalang. Qin Fei yang memandang lelaki tua itu dan mengerutkan kening. Dia tidak menyangka Viper memiliki bawahan yang begitu kuat. Seseorang harus mengetahuinya. Dalam menghadapi situasi seperti ini, siapapun akan merugi. Adapun orang ini, meskipun dia sedikit bingung pada awalnya, dia hanya panik sebentar sebelum dia dengan cepat menenangkan diri dan memikirkan tindakan balasan. Memang, dengan penghalang pertahanan ini, dia tidak bisa melakukan apapun yang dia inginkan seperti sebelumnya. Tentu saja. Bukan karena dia tidak punya cara untuk menembus penghalang pertahanan ini. Misalnya, Chang Sui. Dengan kemampuan Chang Sui, akan mudah baginya untuk menembus penghalang tersebut. Namun, jika dia melakukannya, pasti akan ada fluktuasi pada penghalang. Orang-orang di dalam akan dapat mendeteksinya dengan segera dan menentukan lokasinya berdasarkan fluktuasi penghalang. Apa masalahnya? Saat ini, gambaran wanita cantik itu muncul. Dia memandang lelaki tua itu dan sekelompok orang dan bertanya dengan dingin. Tuan Hong Si, kabar buruknya. Leluhurmu telah muncul. Dia membunuh Tuan Ular Hitam dan banyak saudara kita. Orang tua itu berteriak dengan sedih. Apa? Ular hitam sudah mati. Ekspresi wanita cantik itu tiba-tiba berubah. Dia merasa seperti sedang bermimpi. Dia sangat jelas tentang kekuatan ular hitam. Bahkan Kaisar Tempur Bintang 1 dari alam yang sama mungkin tidak bisa menyakitinya. Namun, dia diberitahu bahwa dia dibunuh oleh Sein Tempur Bintang 2. Orang tua itu berseru, Tuan Hong Si, Tolong datang dan selamatkan kami. Kami benar-benar tidak punya cara lain. Apakah kamu masih di pulau itu? Wanita cantik itu bertanya dengan suara rendah. Orang tua itu mengangguk. Wanita cantik itu bertanya, Bagaimana dengan viper nomor 3? Masih di sini. Kata orang tua itu. Wanita cantik itu berkata, Cepat tanda tangan ikon trak darahnya. Jangan biarkan leluhurmu merampasnya. Orang tua itu berkata, Jangan khawatir. Dengan penghalang pertahananku, Dia tidak bisa merebutnya. Oke, Hati-hati. Aku akan segera membawa orang ke sana. Ini akan memakan waktu paling lama setengah jam. Setelah wanita cantik itu selesai berbicara, Gambaran itu dengan cepat menghilang. Leluhurmu, Jangan lari jika kamu punya nyali. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa menjadi sombong. Saat Tuan Hongsi datang, Kamu akan mati. Orang-orang di viper nomor 3 akhirnya menghela nafas lega Dan mulai memprovokasi dia. Hong, dia. Kinfei yang melirik orang-orang itu dan matanya berkedip. Hong, dia membutuhkan setengah jam untuk sampai ke sini. Namun, seni penyembunyian bisa bertahan selama setengah jam. Mungkin dia bisa menemukan kesempatan untuk menyingkirkan Hongsi. Oh benar. Saya lupa memberitahu Tuan Hongsi bahwa leluhurmu dapat bersembunyi di kehampaan Dan membunuh orang tanpa meninggalkan jejak. Saat Kinfei yang memikirkan hal ini, Orang-orang di kapal juga memikirkannya. Mendengar ini, semua orang gemetar. Jika Tuan Hongsi dibunuh seperti Tuan Ular Hitam, Maka mereka akan putus asa. Tentu saja. Mereka juga bisa meminta bantuan viper. Namun, masalahnya adalah viper adalah orang dengan kepribadian yang angkuh. Selain naga bermata satu, wanita cantik, Dan lelaki tua berjubah hitam, Dia tidak repot-repot membuat kontrak dengan orang lain. Oleh karena itu, selama ketiga orang ini meninggal, Tidak ada yang bisa menghubungi viper. Lelaki tua itu gemetar dan berteriak, Cepat kirim pesan lagi pada Tuan Hongsi. Katakan padanya untuk berhati-hati. Mendengar kata-kata lelaki tua itu, Kinfei yang dengan tegas berbalik dan pergi karena tidak perlu terus berjongkok. Setengah jam berlalu, Seni penyembunyian menghilang dengan sendirinya. Kinfei yang juga menemukan sebuah pulau dan berdiri di puncak gunung. Kepalanya menunduk dan ekspresinya tidak yakin. Viper benar-benar membuatnya marah. Jika dia tidak menemukan viper untuk menyelesaikan masalah ini, Dia akan selalu merasa tidak bahagia. Desir. Tiba-tiba, Cahaya dingin muncul di matanya saat dia mengeluarkan kristal gambar. Berdengung. Segera. Bayangan Tuan Mudahau muncul. Wang Yuer dan Wang Zicheng juga berada di sampingnya. Tuan Mudahau bertanya, Apakah kamu sudah selesai? Belum. Kinfei yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum, Lalu memandang Wang Zicheng dan bertanya, Di mana sarang viper? Hem. Mereka bertiga tercengang. Tuan Mudahau berkata dengan kaget, Kamu tidak akan menemukan viper, kan? Kinfei yang berkata dengan dingin, Saya selalu menjadi orang yang membalas dendam, Terutama mereka yang mengambil inisiatif untuk menimbulkan masalah. Hah. Sudut mulut Wang Zicheng bergerak-gerak keras. Jika kata-kata ini sampai ke telinga viper, Dia mungkin akan sangat marah hingga dia melompat-lompat. Tuan Mudahau menasihati, Saudaraku, Meskipun kita belum pernah melihat viper sebelumnya, Kita dapat mengetahui dari bawahannya bahwa dia jelas bukan orang yang baik. Sebaiknya kamu tidak gegabuh. Jangan khawatir, Aku tahu apa yang aku lakukan. Kata Kinfei yang. Kamu benar-benar keras kepala. Tuan Mudahau menggelengkan kepalanya tanpa daya dan tidak mencoba membujuknya lagi. Kamu benar-benar ingin pergi. Wang Zicheng bertanya. Kinfei yang mengangguk. Wang Zicheng berkata, Apakah Anda bertemu dengan anak buah viper lagi? Kinfei yang berkata, Kami disergap oleh mereka, Tapi ular hitam telah terbunuh. Cek cek cek. Battle Saint bintang 2 membunuh Battle Emperor bintang 1. Sungguh menakjubkan. Seru Wang Zicheng. Tidak, Dia berhasil menerobos. Wang Yuer tiba-tiba membuka mulutnya dan memandang Kinfei yang seolah sedang melihat monster. Apa? Menerobos. Tuan Mudahau dan Wang Zicheng terkejut. Mereka tidak bisa tidak memandang Kinfei yang dengan serius. Mereka tidak akan tahu jika mereka tidak melihatnya, Tetapi begitu mereka melihatnya, Mereka merasa mati rasa. Tiga bulan untuk menembus Battle Saint bintang 3. Ya Tuhan. Bagaimana bisa ada hal konyol di dunia ini? Apakah ini mimpi? Suasana hati Tuan Mudahau sedang buruk. Ketika mereka berada di kota ilahi, Keduanya adalah Battle Saint bintang 1. Sudah berapa lama sejak mereka sampai di Laut Azure, Ada jarak dua tahap penuh di antara keduanya. Tuan Mudahau berkata, Saudaraku, Kamu berbohong kepadaku saat itu, kan? Apa maksudmu aku berbohong padamu? Kinfei yang curiga. Apakah kamu tidak ingat? Saat aku mengajakmu menemui ayahku, Kamu bilang kamu sudah berkultifasi lebih dari 100 tahun. Tapi dengan kecepatanmu saat ini, Itu tidak mungkin. Kata Tuan Mudahau. Jadi ini tentang ini. Kinfei yang tiba-tiba mengerti. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, Bukankah ini demi kebaikanmu sendiri? Agar Anda tidak terkena dampaknya. Sekarang saya semakin terpengaruh. Tuan Mudahau tersenyum pahit. 1029 Meskipun kata-kata Kinfei yang merupakan pukulan besar bagi Tuan Mudahau, Itu juga membuatnya mengenali dirinya sendiri. Itu adalah hal yang bagus. Kamu benar-benar ingin pergi? Wang Zicheng memandang Kinfei yang dan bertanya lagi. Kinfei yang mengangguk. Tidak ada yang bisa berubah pikiran begitu dia mengambil keputusan. Wang Zicheng terlalu malas untuk membujuknya. Dia bertanya, Di mana kamu sekarang? Kinfei yang menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya berada di pulau kecil, dan saya tidak tahu nama pulau itu. Wang Zicheng berkata, Tunjukkan padaku pemandangan pulau secara keseluruhan. Kinfei yang mengangguk. Dia meraih image kristal dan terbang ke udara. Berdiri di udara, dia mengarahkan image kristal ke pulau di bawah. Dengan cara ini, pemandangan seluruh pulau terlihat jelas di depan Wang Zicheng. Wang Zicheng mengamati dengan cermat sejenak dan berkata, Saya tahu. Ini adalah pulau tanpa nama. Saya pernah ke sana sebelumnya. Jaraknya hanya sekitar 200 li dari sarang viper. Ke arah mana? Kinfei yang bertanya. Barat. Kamu akan melewati empat pulau lagi dalam perjalanan. Pulau kelima setelah itu adalah sarang viper. Namanya Pulau Viper. Pulau Viper memiliki ciri yang sangat kentara. Seperti ular piton raksasa yang menggeliat di permukaan laut. Kamu harus hati-hati. Pulau Viper bukan hanya tempat berkumpulnya serangga dan monster beracun di laut pedalaman, tapi juga udaranya dipenuhi sejenis gas beracun yang bisa melumpuhkan saraf seseorang. Wang Zicheng memperingatkan. Terima kasih. Setelah aku menyelesaikan masalah ini, aku akan bergegas menemui kalian. Kata Kinfei yang dan hendak menyingkirkan kristal gambar. Tunggu. Bagaimana kamu akan menghadapinya? Apakah anda akan menggunakan teknik tembus pandang? Jika anda akan menggunakan teknik tembus pandang, saya menyarankan anda untuk menyerah. Tubuh Viper penuh dengan racun. Dengan kultivasi anda saat ini, anda tidak akan bisa mendekatinya. Kata Wang Zicheng. Jika teknik tembus pandang tidak berhasil, aku punya metode lain. Lagi pula, kali ini, aku akan membuatnya menghilang dari dunia selamanya. Mata Kinfei yang berkilat dingin. Setelah mematikan image kristal, dia melihat ke arah barat. Matanya dipenuhi aura pembunuh. Ledakan. Tiba-tiba. Niat membunuh yang mengejutkan keluar dari tubuhnya. Aura pembunuh itu telah terwujud. Itu seperti gumpalan api berwarna darah yang menyala di sekelilingnya. Pada saat yang sama. Cahaya berdarah berkedip di antara alisnya, dan karakter bunuh berwarna merah darah dengan cepat muncul. Pada saat ini, seolah-olah dia telah berubah menjadi dewa kematian. Niat membunuhnya yang mengerikan bahkan menyebabkan para Saint Beast di dekatnya gemetar karena putus asa. Benar sekali. Ini adalah formula bunuh karakter. Ini juga pertama kalinya dia mengaktifkan formula bunuh. Orang hanya bisa membayangkan betapa dia membenci Viper. 10. Pahlawan King Hai. Tunggu dan lihat saja, kamu akan segera tahu bahwa kamu tidak memiliki kualifikasi untuk mendominasi laut ini. Kinfei yang bergumam sambil mengaktifkan langkah hantu, melangkah ke udara selangkah demi selangkah. Mengaum. Beberapa binatang laut malaikat pertempuran bintang enam meraum saat mereka bergegas keluar dari laut. Mulut mereka yang berdarah terbuka lebar, memperlihatkan taring mereka yang lebat. Ledakan. Kinfei yang membentuk segel dengan kedua tangannya, dan segel naga ilahi muncul, langsung membunuh mereka. Dengan demikian, pemandangan mengejutkan pun terjadi. Darah yang mengalir keluar dari binatang laut berubah menjadi gelombang berwarna darah, melonjak menuju alis Kinfei yang. Pada akhirnya, semua itu terserap oleh karakter membunuh. Saat karakter membunuh menyerap lebih banyak darah, auranya secara bertahap meningkat. Bunuh formula karakter, saya ingin melihat apakah Anda dapat meningkatkan kultivasi seseorang secara keseluruhan. Tercatat di buku besi bahwa inti dari karakter, membunuh, adalah dapat meningkatkan budidaya penggunanya ke seluruh dunia dengan terus-menerus menyerap darah makhluk hidup. Lihat lebih dekat. Itu bukanlah sebuah dunia kecil, tapi sebuah dunia yang utuh. Dengan kata lain, Kinfei yang, yang merupakan seorang pertempuran Sein, dapat dengan paksa masuk ke alam kaisar pertempuran dengan menggunakan rumus karakter, membunuh. Ini adalah formula saleh yang menentang tatanan alam. Namun, apakah ini benar atau tidak, masih belum dapat dikonfirmasi. Rambut panjang Kinfei yang menari tertiup angin. Dia seperti dewa iblis saat dia membunuh. Semua binatang laut yang menghalangi jalannya terkubur di laut. Darah mereka terserap seluruhnya, meninggalkan mayat kering yang mengapung di permukaan laut. Ledakan. Setelah menyerap darah binatang laut kelima puluh, Aura Kinfei yang tiba-tiba melonjak ke level orang suci pertempuran bintang empat. Namun, ini hanyalah permulaan. Mengaum. Guyuran. Gemuruh. Setelah naik ke level Sein pertempuran bintang empat, metodenya menjadi lebih kuat. Binatang suci bintang lima dan enam itu bahkan lebih rentan. Dia mengamuk dengan pembunuhannya. Ledakan. Setelah menyerap darah binatang suci ke seratus, budidayanya meningkat lagi, melangkah ke tingkat orang suci pertempuran bintang lima. Dia menginjak mayat dan darah saat dia maju. Seluruh tubuhnya diselimuti kabut berdarah. Mata dan rambut hitamnya perlahan-lahan diwarnai merah darah. Dia tampak seperti malaikat maut yang berjalan di neraka. Ini terlalu menakutkan. Apakah dia manusia atau setan? Hewan laut yang biasanya mengamuk di laut dalam merasakan rasa takut yang tak terlukiskan di hati mereka saat ini. Beberapa hewan laut yang baru saja melarikan diri segera berbalik dan melarikan diri kembali ke laut ketika melihat situasi ini. Ledakan. Setelah membunuh binatang laut ke-200, budidayak Infe yang menerobos lagi, melangkah ke level pertempuran Sein. Dia merasakan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Darahnya melonjak dan dia merasa bisa menembus langit dengan satu pukulan. Dia iblis, bintang jahat. Berlari. Bagian laut ini sedang mendidih. Binatang laut yang tak terhitung jumlahnya melompat-lompat, melarikan diri ketakutan. Manusia biasa berani datang ke laut dalam dan menimbulkan masalah. Kamu mendekati kematian. Raungan marah terdengar. Seekor singa Neptunus menerobos ombak. Tubuhnya yang besar seperti gunung dan aura ganasnya sangat mengerikan. Ia memiliki budidaya seorang Sein pertempuran bintang delapan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia menerkam ke arah Kinfei Yang. Taring di mulutnya panjangnya lebih dari satu meter dan seperti pisau tajam. Mereka berkedip-kedip dengan cahaya dingin dan sangat menakutkan. Jika kamu tidak menghalangi jalanku, apakah aku akan membunuhmu? Kamu sedang mendekati kematian. Gaya keempat dari teknik reruntuhan akhir, reruntuhan akhir. Ekspresi Kinfei Yang sangat dingin. Dia mengarahkan jari telunjuknya ke udara dan kekuatan tak terlihat meraum di langit, membunuhnya dalam sekejap. Darah mengalir ke gelabelannya seperti air terjun. Kata berdarah, bunuh, di antara gelabelannya menjadi lebih menarik perhatian. Aura pembunuh di sekujur tubuhnya menjadi lebih mengejutkan. Ledakan Setelah menyerap darah binatang suci keempat ratus, tingkat pengolahannya telah naik ke level sein perang bintang tujuh. Saat ini, terlepas dari apakah itu rambut panjang atau matanya, semuanya berubah menjadi merah darah, seolah dia bermandikan darah. Aura pembunuhnya luar biasa. Apakah aku membutuhkan begitu banyak darah? Gumam Kinfei Yang Setelah menyerap darah lima puluh binatang laut, dia telah melangkah ke level sein pertempuran bintang empat. Setelah menyerap darah seratus binatang laut, dia telah melangkah ke level sein pertempuran bintang lima. Setelah menyerap darah dua ratus binatang laut, dia telah melangkah ke tingkat orang suci pertempuran bintang enam. Setelah menyerap darah empat ratus binatang laut, dia telah melangkah ke level sein pertempuran bintang tujuh. Ini adalah peningkatan yang eksponensial. Dan mereka semua adalah binatang suci. Meskipun teknik, membunuh, sangat menantang, itu memang terlalu berdarah. Lebih-lebih lagi, saat dia menyerap lebih banyak darah, dia perlahan-lahan kehilangan akal sehatnya. Hal ini disebabkan oleh aura pembunuhnya. Aura pembunuh telah menggantikan kesadarannya. Pada akhirnya, dia bahkan mungkin kehilangan dirinya sepenuhnya dan menjadi raja iblis yang hanya tahu cara membunuh. Ledakan. Tidak diketahui berapa lama waktu telah berlalu. Akhirnya, tingkat kultifasi Qin Fei yang telah mencapai level sein pertempuran bintang delapan. Ini juga berarti dia telah membunuh total delapan ratus hewan laut. Tentu saja. Binatang laut yang dia bunuh pada dasarnya adalah mereka yang mengambil inisiatif untuk memprovokasi dia. Pada titik ini, dia akhirnya melihat pulau pertama yang disebutkan Wang Zicheng. Pulau itu memiliki diameter sekitar setengah mil dan terdapat aura yang sangat kuat di pulau itu. Orang Suci Pertempuran Bintang Sembilan Jelas sekali. Ada binatang suci Betelsein Bintang Sembilan yang mengintai di pulau itu. Apa? Apakah dia manusia? Kenapa dia terlihat seperti setan? Itu adalah elang berkepala singa. Ukurannya tidak besar dan panjangnya hanya lebih dari 3 meter. Ia berkepala singa dan berbadan elang. Bulunya cerah dan berkilau seperti satin. Itu adalah raja di wilayah ini dan memerintah atas binatang laut yang tak terhitung jumlahnya. Namun, pada saat ini, Ia berdiri di puncak gunung di tengah pulau dan memandang Kin Feiyang dari jauh. Matanya yang besar dipenuhi teror. Suara mendesing. Ketika Kin Feiyang melangkah ke langit di atas pulau, aura pembunuh yang mengerikan menyelimuti seluruh area. Elang berkepala singa gemetar dan dengan cepat berbalik untuk melarikan diri. Kin Feiyang tidak mengejar. Dia memandang pulau itu dengan dingin dan terus terbang ke depan. Setelah itu, tidak ada lagi binatang laut yang berani menghalangi jalannya. Segera setelah. Pulau kedua yang disebutkan Wang Zicheng juga memasuki pandangannya. Tidak ada satupun aura binatang buas di pulau itu. Kin Feiyang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Kalau terus begini, dia mungkin tidak akan bisa mencapai level Sein Perang Bintang Sembilan. Namun, setelah dipikir-pikir, itu tidak masalah. Meskipun Viper telah menguasai keterampilan terlarang itu, dia hanyalah seorang Sein Pertempuran Bintang Delapan. Meskipun dia tidak memiliki keterampilan terlarang, dia telah menguasai dua seni dewa. Suara mendesing. Tanpa penundaan lebih lanjut, dia menggunakan pantom steps dan meningkatkan kecepatannya hingga maksimum, langsung menuju pulau Viper. Dia melewati pulau ketiga dan pulau keempat. Akhirnya, pulau Viper muncul di hadapannya. Pulau Viper mencakup area seluas lebih dari 10 mil. Ada pegunungan begelombang dan tanaman hijau subur di pulau itu. Dari kejauhan memang terlihat seperti ular piton raksasa yang mengintai di permukaan laut. Pada saat yang sama, ada puncak gunung di tengah pulau Viper. Tingginya lebih dari 10 ribu kaki dan puncak gunung itu datar dan rapi. Di puncak gunung, ada sebuah kastil kuno berwarna hitam. Tidak ada seorang pun di sekitar, membuatnya tampak misterius dan menakutkan. Namun, ada seorang pemuda yang duduk di kastil kuno yang tertutup rapat. Tingginya sekitar 1,8 meter dan memiliki sosok ramah. Dia memiliki fitur wajah biasa dan dapat dianggap berbakat. Namun, kulitnya berwarna hijau menakutkan. Terutama sepasang mata hijaunya. Itu seperti sepasang mata ular yang memancarkan cahaya dingin. Itu benar. Pria ini adalah Viper, makhluk tua berbisa yang menimbulkan ketakutan pada manusia. Apa sebenarnya ini? Setelah mempelajarinya sekian lama, saya masih belum tahu. Saat ini, Viper sedang memegang botol giyok di tangannya. Ada cairan merah di dalam botol. Ini adalah obat penawar sementara yang diberikan kepadanya oleh lelaki tua berjubah hijau. Viper cukup percaya diri dengan seni pemurnian racun. Awalnya, dia ingin membedah cairan merah dan meneliti penawar sebenarnya darinya. Saat itu, dia tidak lagi diancam oleh lelaki tua berjubah hijau itu. Namun, setelah beberapa waktu analisis dan pembedahan, ia menyadari bahwa ia tidak dapat mengidentifikasi komposisi cairan merah tersebut. Karena dia tidak dapat mengidentifikasi komposisinya, dia tidak dapat membuat obat penawar yang sebenarnya. Hal ini membuatnya sangat marah. 1030 Mungkin saya kurang berhati-hati. Saya perlu mempelajarinya dengan cermat. Viper bergumam dan menuangkan setetes cairan merah ke dalam mulutnya. Dia menutup matanya dan menikmatinya dengan hati-hati. Entah itu racun atau penawarnya, semuanya dimurnikan dari berbagai tanaman obat. Satu-satunya perbedaan adalah apakah mereka beracun atau tidak. Oleh karena itu, selama dia bisa mengetahui ramuan obat mana yang digunakan untuk memurnikan cairan merah ini, dia pasti bisa membuat penawar yang sebenarnya. Hmm. Namun, pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan aura pembunuh yang mengerikan datang dari jauh menuju pulau. Siapa di sini? Dia membuka matanya, yang dipenuhi dengan keterkejutan. Setelah hidup ratusan tahun, ini adalah pertama kalinya dia merasakan aura pembunuh yang begitu kuat. Aura pembunuh ini bahkan membuatnya takut dan membuatnya merasa putus asa. Astaga! Dia tiba-tiba berdiri, menyimpan botol giyok itu, dan berkata dengan dingin, saya ingin melihat siapa yang berani datang ke wilayah saya dan menimbulkan masalah. Setelah mengatakan itu, Viper melambaikan tangannya dan gerbang kastil kuno dengan cepat terbuka. Suara mendesing. Kemudian, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang keluar dari kastil kuno. Dia berdiri di puncak gunung dan memandang ke depan. Hmm. Kenapa dia terlihat begitu familiar? Ketika dia melihat Kinfei yang terbang ke arahnya dari langit di atas laut, sedikit keraguan muncul di antara alisnya. Itu dia. Leluhurmu. Tiba-tiba. Dia ingat. Bukankah itu orang yang ingin dibunuh oleh lelaki tua berjubah hijau itu? Tapi itu tidak benar. Bukankah ular hitam dan ular merah sudah menanganinya? Kenapa dia datang ke sini? Mungkinkah ular hitam dan ular merah gagal? Mustahil. Keduanya adalah kaisar pertempuran dan leluhurmu ini hanyalah seorang malaikat pertempuran bintang dua. Saat Vipper memikirkan hal ini, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Karena dia melihat tingkat kultifasi Kinfei yang dengan jelas. Battle Saint bintang delapan. Apa yang sedang terjadi? Vipper tercengang. Sebelumnya, lelaki tua berjubah hijau itu secara pribadi mengatakan bahwa orang ini hanyalah seorang Battle Saint bintang dua. Terlebih lagi, sebelumnya, ular hitam dan ular merah gagal membunuhnya di Pulau Iblis dan melaporkan kepadanya bahwa dia memang hanya seorang Battle Saint bintang dua. Tapi bagaimana dia tiba-tiba menjadi Battle Saint bintang delapan? Mari kita bicara tentang Kinfei yang. Sebelum memasuki pulau, dia sudah merasakan aura Vipper. Dia mengangkat kepalanya dan mengamati pulau itu. Secepatnya, saat dia melihat Vipper berdiri di puncak gunung, cahaya dingin muncul di matanya. Saat itu, ketika Wang Zicheng dan Vipper berkomunikasi melalui transmisi suara, dia telah melihat Vipper secara langsung, jadi dia langsung mengenalinya. Gemuruh. Retakan. Saat Kinfei yang melangkah ke Pulau Mamba, kekuatan suci yang mengerikan dan niat membunuhnya berubah menjadi gelombang besar yang menghancurkan segala sesuatu di pulau itu. Ini bisa digambarkan sebagai hal yang tidak dapat dihentikan. Kemana pun dia pergi, gunung-gunung akan runtuh, tanaman akan beterbangan, dan tanah akan tenggelam. Itu seperti pemandangan dari akhir dunia. Saat melihat ini, tatapan menyeramkan muncul di mata Vipper saat dia berteriak, bunuh dia. Ledakan. Suaranya jatuh. Seluruh pulau Mamba dipenuhi aura ganas. Mengikuti dengan cermat. Sinar cahaya dan bayangan mengelilingi Kinfei yang dari segala arah. Bayangan itu dibentuk oleh makhluk beracun. Kalajengking berbisa, laba-laba berbisa, ular berbisa, katak berbisa. Singkatnya, semua makhluk beracun yang pernah dilihat Kinfei yang dalam hidupnya ada di sini. Ada juga banyak makhluk beracun yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Jumlahnya ratusan dan ribuan, dan udara dipenuhi gas beracun. Terlebih lagi, setiap serangga beracun dan setiap binatang beracun memiliki tingkat budidaya petapa-petarung. Ini memang sarang makhluk beracun. Bahkan Kinfei yang mau tidak mau merasakan kulit kepalanya mati rasa saat melihat makhluk beracun yang padat itu. Seperti yang dikatakan Wang Zicheng, setiap sudut pulau dipenuhi zat beracun yang tidak dapat larut. Bahkan tanaman dan pepohonan pun beracun. Tidak berlebihan untuk mengatakan itu. Selama para battle saint di dunia memasuki pulau ini, hanya kematian yang menunggu mereka. Namun, dia tidak takut. Dentang. Pedang merah ki menyembur keluar dari tubuhnya seperti arus deras. Sepuluh sinar bayangan pedang muncul dalam sekejap mata, memancarkan aura yang mampu menghancurkan dunia. Mati. Saat dia berteriak dengan suara rendah, bayangan pedang menyebar dan menebas ke segala arah. Seolah-olah pedang dewas sungguhan telah terhunus. Suara pedang yang menusuk telinga bergema dan mengoyak gunung dan sungai. Kicauan. 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 Merasa. Dalam sekejap, pulau mamba tenggelam dalam segala macam tangisan yang menyedihkan. Gerombolan makhluk beracun hancur berkeping-keping oleh aura bayangan pedang yang tiada taraf. Dalam waktu kurang dari lima napas. Hampir semua makhluk beracun yang datang dari segala arah terbunuh. Darah mereka mewarnai langit menjadi merah. Kinfe yang melirik darah yang ditinggalkan oleh makhluk beracun itu dan matanya berkedip. Jika formula pembunuh menyerap darah, tingkat budidayanya pasti akan mencapai tingkat petapa pertempuran bintang sembilan. Namun. Dia ragu-ragu. Ini semua adalah makhluk yang sangat beracun dan darah mereka mengandung racun yang mematikan. Apakah dia akan terluka jika dia menyerap darahnya? Pada akhirnya. Dia menyerap pada ide ini. Dia akan bertarung dengan pulau mamba dan dia tidak boleh melakukan kesalahan apapun sekarang. Kinfe yang mengangkat kepalanya dan memandang pulau mamba yang berdiri di puncak gunung. Dia berkata dengan dingin, Tidakkah menurutmu kamu bisa menghentikanku dengan makhluk beracun ini? Bukankah kamu terlalu naif? Wajah pulau mamba menjadi gelap dan dia berkata dengan dingin, Apa yang terjadi dengan tingkat kultifasimu? Aku akan memberitahumu saat kamu berlutut di kakiku. Kinfe yang maju selangkah dan meninggalkan jejak bayangan saat dia berlari menuju puncak gunung. Seni tempur tambahan yang sempurna. Murid pulau mamba berkontraksi. Ketika lelaki tua berjubah hijau memintanya untuk membunuh orang ini, Dia sudah menduga bahwa orang ini tidak sederhana. Dia tidak menyangka hal itu benar. Seni tempur tambahan yang sempurna bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh orang biasa. Namun, ini bukan apa-apa di hadapannya, pulau mamba. Aku tidak tahu kenapa ular hitam dan ular merah gagal. Namun, begitu kamu memasuki pulau mamba, Jangan pernah berpikir untuk meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Pulau mamba menginjak kehampaan dan berkata dengan dingin sambil berjalan menuju Kinfe yang. Itu juga merupakan seni tempur tambahan yang sempurna. Pada saat yang sama, Auranya menyebar sedikit demi sedikit seperti tanda akan terjadi letusan gunung berapi. Ledakan. Saat aura suci petapa pertempuran bintang delapan dilepaskan sepenuhnya, Seluruh pulau bergetar hebat. Bahkan kehampaan pun bergetar dan berputar. Kinfe yang juga memancarkan aura mengesankan yang mengguncang langit. Seolah-olah langit dan bumi tidak dapat lagi menampungnya. Dua pemuda dengan penampilan serupa. Meski tidak terlihat kuat, saat ini, mereka seperti dua gunung yang mengjulang tinggi. Saat ini, waktu sepertinya melambat. Keduanya bergerak dengan kecepatan tinggi. Lagi pula, keduanya telah menggunakan kombat arts tambahan yang sempurna. Namun sepertinya prosesnya memakan waktu lama. Sepertinya beberapa abad telah berlalu sebelum keduanya melintasi kehampaan dan bertemu satu sama lain. Keduanya tidak berbicara dan pulau itu menjadi sunyi senyap. Namun, keheningan ini tidak berlangsung lama. Bunuh. Keduanya sepertinya sudah membicarakan hal ini sebelumnya. Mereka menggeram pada saat yang sama dan menyerang satu sama lain pada saat yang sama. Saat kedua tinju mereka bertemu, langit dan bumi terdiam. Ledakan. Namun, pada saat berikutnya, suara keras dan memekakkan telinga tiba-tiba meledak. Keduanya gemetar dan mundur beberapa langkah. Wajah mereka pucat. Itu benar. Inilah kekuatan petapa pertempuran bintang delapan. Informasinya tidak mungkin salah. Dia pasti menggunakan cara yang mengejutkan. Mungkinkah itu teknik terlarang juga? Namun, ada jarak enam alam kecil antara petapa petarung bintang dua dan petapa petarung bintang delapan. Teknik terlarang macam apa yang bisa mencapai hal ini? Viper terkejut dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Pada saat yang sama, Kinfei yang menunduk dan melihat tinjunya. Alisnya dirajut erat. Dia melihat ada lapisan kabut hijau di tinjunya. Rasanya seperti gangren yang menempel di tulangnya. Tidak hanya tidak mungkin untuk dihilangkan, tetapi juga mengalir di sepanjang lengannya dan masuk ke tubuhnya. Ini adalah racun di tubuh Viper. Dia adalah makhluk beracun. Selama seseorang bersentuhan dengan tubuhnya, racun itu akan langsung menempel di tubuhnya. Namun, itu bukan tidak mungkin. Selama aku tidak bertarung dengannya dalam keadaan telanjang. Kinfei yang mengangkat kepalanya dan menatap Viper sambil bergumam pada dirinya sendiri. Dengan pikiran, aura pedang merah membubung ke langit dan berubah menjadi bayangan pedang setinggi seribu kaki. Itu setajam gunung raksasa. Murid Viper berkontraksi lagi. Dia bertepuk tangan dan berkata sambil tersenyum, Kamu tidak hanya memiliki seni tempur tambahan yang sempurna, tetapi kamu juga memiliki seni tempur serangan yang sempurna. Beraninya kamu menantangku. Menantangmu. Kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Perhatikan baik-baik, aku tidak menantangmu. Aku akan menghancurkanmu. Mata Kinfei yang dipenuhi dengan jijik. Dengan lambayan tangannya, bayangan pedang setinggi seribu kaki menembus langit dan menebas ke arah Viper. Arogan. Bahkan Wang Zicheng dan yang lainnya tidak akan berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu di hadapanku. Kamu pikir kamu siapa? Racun ular sangat marah. Aliran udara hijau menyembur keluar dari tubuhnya seperti banjir dari bendungan terbuka. Ini adalah Betelki miliknya. Sama seperti dia, Betelki miliknya juga mengandung racun yang mematikan. Kamu bukan satu-satunya yang memiliki seni tempur yang sempurna. Dia meraung dengan marah. Betelkinya dengan cepat mengembun menjadi ular piton raksasa di udara. Ukurannya lebih dari seribu kaki panjangnya. Seluruh tubuhnya ditutupi sisik ular berwarna hijau. Matanya sebesar pengki dan bersinar dengan cahaya yang menusuk tulang. Hancurkan. Viper dengan marah menunjuk ke arah bayangan pedang. Merasa. Ular piton raksasa itu segera memperlihatkan taringnya dan menyeret tubuhnya yang seperti gunung menuju bayangan pedang. Gemuruh. Retakan. Kedua benda raksasa itu saling bertabrakan. Seperti kembang api, langit dipenuhi api. Pada saat yang sama. Aliran udara yang merusak menyembur ke segala arah seperti semburan binatang buas. Dalam waktu kurang dari tiga nafas, seluruh pulau Viper terkoyak dan ditelan ombak yang mengamuk. Kau telah menghancurkan rumahku. Aku akan membunuhmu. Viper sangat marah. Menggunakan seni tempur tambahannya yang sempurna, dia menyerang Kin Feiyang dengan gila-gilaan. Aku tidak hanya akan menghancurkan pulau Viper. Aku juga akan menghancurkanmu. Kin Feiyang mencibir. Dia mengeksekusi langkah hantunya secara ekstrim. Saat dia mundur, dia menjaga jarak tertentu dari Viper dan menggunakan skill ultimate. Keahlian utama. Tiba-tiba, dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke langit. Kekuatan takasat mata menutupi langit dan menyebabkan gelombang besar muncul dari laut di bawah. Satu lagi seni tempur pembantaian yang sempurna. Hati Viper bergetar saat dia merasakan bahaya yang dibawa oleh kekuatan takasat mata. Berapa banyak trik yang dimiliki orang ini? Kamu sudah takut? Kalau begitu berlutut dan mohon ampun. Kalau tidak, aku akan membuang-buang waktuku untuk menyerangmu. Kata Kin Feiyang. Sombong. Teruslah sombong. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa menjadi sombong. Wajah Viper terlihat garang. Battle key-nya melonjak ke langit. Ditemani oleh Auman Naga, Naga Hijau Beracun muncul. Gaya pertama dari mantra Naga Beracun, Cahaya Naga Beracun.